Pendekar rambut emas jilid 27 tamat. D.E.S.S. Gurba terbanting mengeluh pendek. Raksasa ini mencoba bangkit berdiri, tak dapat. Roboh kembali dan Tok Gansin ini terkekeh mengejarnya dengan satu lecutan rambut. Kali ini menotok leher Gurba dengan serangan maut, rambut itu berubah kaku seperti kawat baja. Tentu tewas Gurba kali ini. Tapi bayangan keemasan yang tiba-tiba menyambar berkelebat menangkis serangan ini tiba-tiba sudah disusul satu bentakan nyaring yang membuat Tok Gansin Pit terkejut. Sini, tahan seranganmu. Jangan mengobral maut dan rambut yang terpental bertemu lengan bayangan ini akhirnya menyadarkan Tok Gansin ini akan kehadiran Kim Emo Ueng. Ah Tok Gansin ini melompat mundur, terkekeh gentar. Kau mau apa? Kim Emo Ueng bersinar-sinar, membentak gram, kau tak boleh membunuh siapapun, disini. Aku akan membunuhmu kalau kau tak tahu diri. Heh Cho Aung tiba-tiba tertawa, ingin mengadu kawannya. Jangan kau takut, sini. Maju dan bunuh saja raksasa itu tapi pangeran mahkota yang tampil dengan muka merah ternyata membentak si raja ular ini. Cho Aung, jangan membuat tonar. Aku akan menangkap kalian kalau kalian tak tahu diri dan menghadapi ibu tirinya pangeran ini, bertanya. Ibu Nda Selir, apa yang mau kau lakukan sekarang kalau tidak cepat memberikan ayah Anda kasar? Apakah perlu pertumpahan darah di sini? Seng Selir terkejut. Memang dia harus mencegah orang-orangnya berbuat tonar. Cho Aung dan teman-temannya tak boleh membuat marah pangeran mahkota yang sudah memberi kebebasan. Tapi melihat Wan Chu ada di situ bersama puteranya tiba-tiba Sien Nyo tak puas, bingung tapi harus cepat mengambil keputusan. Dan karena urusan Wan Chu sekarang termasuk urusan intern dan dia harus menepati janji maka wanita ini menyerahkan kaisar dan menyuruh orang-orangnya mundur. Sekarang segala kebebrokannya terbuka. Gurba terang tak mau membantu lagi dan keadaan bisa berbahaya, kalau dia tidak cepat, cepat pergi. Maka begitu mengangguk dan tak ada urusan lagi di situ tiba-tiba Sien Nyo meloncat ke dalam kereta memanggi puteranya. Pangeran, masuk. Kita pergi. Pangeran muda tak banyak cakap. Dia sudah menarik Wan Chu menyusul ibunya, Cho Aung dan lain-lain menjaga di belakang. Kusir kereta dihardik. Dan begitu Sien Nyo mar membentak membawa orangnya maka rombongan ini berderap meninggalkan pintu gerbang. Hiyah, berderap kuda mencongklang cepat. Sien Nyo dan rombongannya susul, menyusul bergerak ke timur, tak ada orang mengejar. Dan ketika Kim Mau Eng dan lain-lain memandang kepergian rombongan ini dengan bermacam perasaan maka tak lama kemudian rombongan panjang itu hilang di balik tikungan. Banyak orang menghela nafas, Bu Chiang Kun dan teman-temannya menggeram mengepal tinju. Sungguh tak puas mereka. Tapi karena Kaisar telah kembali dan perjanjian harus dipegang maka pangeran mahkota dan rombongannya akhirnya memasuki pintu gebang, siap kembali ke istana dan menyadarkan Kaisar. Tapi ketika Kaisar sadar dan batuk muntah darah tiba, tiba semua orang terkejut. Mana dia? Mana si pengkhianat itu pangeran mahkota terbelalak? Ibu Nda Selir telah pergi. Ayah Anda. Kami membebaskannya demi keselamatan paduka. Ah, tolol. Aku diracun. Tangkap dan bawa kemari wanita iblis itu. Dia, dia, dan Kaisar yang terguling muntah-muntan tiba-tiba mengerang dan tidak dapat melanjutkan kata-katanya lagi. Kaisar mengaduh dan merintih tak keruan, perutnya melilit-lilit dan sebentar kemudian bergulingan bagai kerbau disembelih. Mukanya pucat kehijauan. Pangeran mahkota dan Kim Tae Jin kaget. Seri Baginda marah-marah dan menyuruh semua orang mengajar si Nyu. Muntahnya kini bercampur batuk yang amat hebat. Dan ketika semua orang bingung dan marah dan Kaisar roboh pingsan tiba-tiba Buciangkun mengeperak seekor kuda mengejar rombongan itu. Cuciangkun, kejar si laknat Jahanam itu. Biar tabib istana menolong keselamatan Seri Baginda sementara. Orang-orang ribut. Ini memang kemungkinan yang harus mereka lakukan. Serem tak Cuciangkun mengejar dan menyambar dua ekor kuda pula. Para pengawal di bentak mendapat perintah, semua orang tiba-tiba meluruh keluar kota raja. Kaisar telah mendapat pertolongan seorang tabib dan dibawa ke istana. Dan ketika Kim Moueng dan semuanya tertegun melihat. Semuanya ini tiba-tiba Kim Tae Jin telah menghampiri mereka. Tai Hiap musuh rupanya benar-benar tak tahu malu. Tolong kau tangkap mereka dan bantu kami. Baik, aku akan membekuk selir jahat itu, Tae Jin. Tapi, eh mana Su Hengku? Ternyata gurba menghilang. Kim Moueng dan Salima tak tahu kapan Su Hengaya itu pergi. Dan si Gayang muncul dengan dada terangka tiba-tiba berseru. Kim Tai Hiap, kau kejar mereka duluan. Aku akan menyusul bersama anak buahku dan Bora yang juga datang menyiapkan pasukan tiba-tiba melompat di atas kudanya. Benar, aku juga masih berurusan dengan para pemberontak itu Tai Hiap. Kami akan membalas tipuannya dan mengejar mereka. Ayo dan Bora yang mencongklang bersama anak buahnya tiba-tiba bergerak mengejar Sien Niu. Kim Moueng mengertak gigi. Kau ikut Sumoy. Tentu saja, kau belum sembuh, Su Heng mana bisa aku membiarkanmu sendirian Salima khawatir, cemas memandang Su Hengya. Atau aku saja yang mengejar mereka? Tidak, kita boleh bersama, Sumoy terkutuk benar selir itu. Mari kita berangkat dan Kim Moueng. Yang menyuruh Kim Tae Jin kembali menjaga kaisar dan menyambar Sumoynya tiba-tiba berkelebat dan tidak menunggu waktu lagi untuk menunda pengejarannya, menyusul dan mendahului belasan ekor kuda yang ada di depan. Para pengawal dan pasukan Tar, Tar terbelalak. Tapi begitu melihat itulah Kim Moueng dan Sumoynya tiba-tiba mereka mengebrak dan berteriak penuh semangat untuk membedal lebih cepat. Berusaha menyusul tapi tetap saja tak dapat. Orang-orang kagum. Dan ketika bayangan Su Heng dan Sumoy itu lenyap di tikungan depan maka Kim Tae Jin bergegas kembali ke istana sambil menyuruh orang melaporkan sepak terjang pendekar itu. Apa yang terjadi? Benarkah Sien Niemar mencelakai kaisar? Hal ini memang benar, Sien Nio memang jahat, telah mencampuri racun dalam minumannya yang disuguhkan kepada kaisar. Melakukan hal itu ketika mereka berada di ruang bawah tanah. Tadinya bermaksud menghabisi kaisar kalau pihaknya tak dapat meloloskan diri. Pangeran Mahkota tak memberi ampun umpamanya ingin mati bersama kalau Pangeran Mahkota bersikap keras, biarlah jiwa kaisar ditukar jiwa mereka, kalau dia tak dapat melarikan diri. Tapi ketika pihak lawan bersikap lunak karena Pangeran Mahkota mencintai ayahandanya dan lebih. Berat ayahnya itu daripada yang lain-lain maka Sien Nio mendapat kebebasan dan lolos dari lubang jarum. Sebenarnya, kalau lawan telah memberi ampun begini sudah semestinya Sien Nio menyembuhkan kasar. Tapi selir ini lupa. Ketegangan dan kegembiraan yang mereka alami membuat selir itu tak ingat perbuatannya. Apalagi kedatangan wancu merusak suasana pihaknya. Geger di tempat itu bersama gurba membuat wanita ini ingin cepat-cepat melarikan diri. Raksasa itu telah mengancam putranya. Maka begitu melihat si raksasa terbanting oleh pukulan sini dan putra mahkota menyuruhnya pergi cepat-cepat selir ini memasuki keretanya. Rombongannya mengikut di belakang. Sien Nio cemberut dan tergesa-gesa. Jelas ketidaksenangan besar mengganggunya di sepanjang jalan, apalagi di dalam kereta dia harus duduk berhadapan dengan kekasih anaknya itu. Pangeran muda memeluk wancu sementara wancu masih terisak-isak. Dan ketika pandangan serta sorot matanya berapi-api memandang wancu tiba-tiba sini muncul di jendela keretanya. Paduka selir, apakah kita terus melanjutkan perjalanan? Sien Nio terkejut. Kenapa tanya? Bukankah kau tahu bahwa kita tak boleh berhenti? Baiklah kota raja telah cukup jauh, paduka selir. Tapi kalau paduka menghendaki terus biarlah. Perjalanan dilanjutkan, pokgan sini tersenyum, menutup tira jendela dan lenyap lagi di luar. Sien Nio tak merasa apa-apa karena seluruh pikirannya sedang tertuju pada wancu dan sedang mencari akal bagaimana putranya dapat berpisah dengan kekasihnya itu. Sungguh geram di. Dan ketika perjalanan dilanjutkan dan kereta terus berderak-derak tiba-tiba Coa Ong ganti muncul di tira jendela satunya. Paduka selir, kita hampir memasuki hutan. Apakah perjalanan diteruskan juga? Tentu, Sien Nio memarah. Kenapa tanya lagi, Coa Ong? Bukankah kita belum tiba di tempat tujuan? Tapi rombongan di belakang lelah, paduka selir. Barangkali paduka. Tidak, tak perlu barangkali lagi. Perjalanan diteruskan dan kau menjaga di belakang Sien Nio membentak. Kali ini merasa jengkel dan Coa Ong lenyap di luar. Terdengar kekehnya yang aneh dan rombongan tiba di mulut hutan. Kereta terus bergerak tapi tiba-tiba terdengar suara mengaduh di depan. Kusir kereta terlempar dan Coa Ong sudah menduduki bekas tempat duduk kusir itu. Sien Nio terkejut dan melongo keluar. Dan ketika dia heran dan mau menegur mendadak kereta berhenti dan Coa Ong tertawa padanya. Paduka selir, kuda ini letih. Lihat dia roboh Coa Ong tiba-tiba menghantam kepala kuda, kuda. Meringkik dan tersungkur roboh. Tentu saja roboh karena kepalanya pecah ditampar Coa Ong. Dan ketika Sien Nio menjublak dan rombongan di belakang ikut berbentima katok Gansin Ni dan murid-muridnya muncul mengelilingi kereta, tertawa lawa. Apa ini? Kenapa Coa Ong membunuh kuda Sien Nio terkesiap, tiba-tiba sadar bahwa sesuatu yang tidak beres terjadi. Pangeran Muda dan Wancu juga terkejut karena sikap pembantu-pembantu mereka itu ganjil sekali ada sikap mengancam pada gerak-gerik dan pandang mata mereka. Dan ketika Sien Nio tertawa dan merenggut tirai kereta tiba-tiba wanita iblis itu menendang hancur roda kereta hingga kereta terguling roboh. Aisien Nio dan semua yang ada di dalam terpakik. Mereka terpelantir. Wancu dan Pangeran Muda berteriak sepuluh peti harta yang ada di dalam berloncatan keluar, tumpang tindih dan jatuh di atas tanah. Dan Sien Nio yang menggigil berseru gusar tiba-tiba membentak. Sini, apa maumu ini? Kenapa kalian kurang? Ajar. Hai hik Sini terkekeh. Mau ku sama dengan. Mau ya Coa Ong paduka selir. Bahwa perjalanan memang harus dihentikan dan kita berpisah. Apa? Kalian? Rambut Tugan Sini menjeletar. Sien Nio telah dililit dan diangkat tubuhnya, wanita ini menjerit dan berteriak tertahan. Tapi ketika Sini terkekeh-kekeh tak mau melepasnya maka iblis wanita ini menggerakkan sebuah kakinya mengangkat naik sebuah peti harta. Paduka selir, kau tentunya tak akan pelit memberikan sepuluh peti ini kepada kami. Bagaimana kalau kami memintanya baik-baik? Ah, kalian mau merampok? Aduh, jangan terlampau tajam, selir yang mulia. Kami tak merampok melainkan memintanya baik-baik kepadamu. Tentunya kau tak menolak, bukan? Sien Nio sadar. Sekarang dia tahu bahwa orang-orangnya ini kiranya membelot. Tugan Sini dan murid-muridnya itu telah mengincar harta dan hendak merampas miliknya itu sebagai penukar nyawanya. Dan Sien Nio yang terbelalak sambil merintih tiba-tiba ditubruk putranya yang marah kepada iblis wanita itu. Tugan Sini, lepaskan ibuku namun Tugan Sipni yang bertelit dan mundur selangkah tiba-tiba memutar kakinya menendang pangeran itu. Sia Wong, ya, jangan kurang ajar kepadaku. Sebaiknya kau berdiri tenang-tenang di sana des. Dan pangeran muda yang terjungkal berteriak kesakitan tiba-tiba diancam todongan pedang yang dilolos lenghuat. Pangeran, jangan kurang ajar kepada subuhku. Kalian semua bisa kami bunuh. Pangeran muda gemetar. Sekarang dia pucat, tahu bahwa orang-orang sesat ini mengincar hartanya. Mereka memang dapat dibunuh dan ibunya menangis. Sien Nio tak berdaya. Dan ketika Sini terkekeh dan lenghuat siap menusup pangeran itu maka Coa Ong ganti tertawa melangkah maju. Sini, tusuk saja tergorokan lawanmu itu. Paduka selir tak butuh hidup asal puterannya selamat. Tidak, jangan Sien Nioh menggigil. Aku butuh hidup, Coa Ong. Jangan bunuh aku maupun puteraku. Aku, Oha Sinih tiba-tiba menggerakkan dua jarinya. Sien Nioh berteriak karena mengira dua matanya akan dicoblos. Tentu saja dia terkesiap. Tapi ketika Sinih terkekeh dan menyambar kalung di lehernya tiba-tiba wanita ini telah membanting seng selir yang mengaduh di atas tanah. Tak jelek, bagus topgan Sinih tertawa-tawa memperhatikan kalung bermata intan itu, matanya bersinar-sinar. Tapi yang lain harus kau serahkan padaku juga, selir. Berikan cincin dan seluruh perhiasan yang masih melekat di tubuhmu. Sien Nioh pucat pasi. Dia tak berani membantah, tapi ketika matanya beradu dengan metu seorang. Perwira bawahannya tiba-tiba selir ini mengedip memberi tanda, menyuruh perwira itu menyerang sementara anak buah mereka yang lain terbelalak. Perbuatan Sinih dan Cao Ong ini memang mengejutkan semua orang. Tapi ketika selir ini mengedip dan seng perwira mengangguk tiba-tiba perwira itu membentak menyuruh pasukan pengawal menerjang. Seru. Tok Gan Sinih tiba-tiba diserang. Pasukan pengawal yang jumlahnya seratus orang menghambur ke depan, seng perwira sendiri sudah menubruk dan membacokan goloknya. Anak buahnya yang lain menerjang Cao Ong dan Leng Huat, juga Bu Kong Cu serta adik-adik Leng Huat yang mengelilingi kereta. Dua datuk sesat ini terkejut tapi terkekeh. Dan ketika golok dan pedang menghujani mereka dan Tok Gan Sinih menjeletarkan rambut sekonyong, konyong si perwira berteriak ngeri karena goloknya patah sementara rambut wanita itu menusuk dahinya hingga tembus. Kerat Oudah. Si perwira terjungkal. Dia langsung roboh dan tewas seketika, memang bukan tandingan Sinih. Dan ketika Sinih melayang-layang dan terkekeh-kekeh melayani yang lain tiba-tiba tubuh-tubuh berselimpangan dan banjir darah membasai bumi. Tok Gan Sipni dan Cao Ong seolah berlomba membantai. Musuh, dua datuk sesat ini tampaknya gembira sekali membabat lawan. Leng Huat dan Bu Kong Cu juga sama, masing-masing menghadapi lawan dan pengawal pun bergelimpangan. Semenit saja puluhan orang roboh binasa, pengawal yang lain gentar dan melarikan diri. Masing-masing kini berteriak melempar senjata mereka. Dan ketika pertempuran berhenti dan Cao Ong maupun Sinih membersihkan baju mereka yang penuh darah tiba-tiba Sinih dan dua temannya lenyap, termasuk sepuluh peti harta itu. Eh, kemana mereka? Haha, kemana lagi kalau tidak melarikan diri, Sinih? Ayo kejar dan cari mereka di mana mengumpat. Cao Ong sudah bergerak tertawa dan tampak gembira menghadapi buruan ini. Buruan baru yang amat menarik. Dan Sinih serta yang lain yang lalu mengejar segera memasuki hutan karena disanalah tentunya selir dan dua temannya bersembunyi. Dan memang benar. Sien Nioh dan anaknya memang melarikan diri. Ibu dan anak ini sudah membawa peti-peti harta itu di saat ramainya pertempuran. Tentu saja mereka marah tapi gentar menghadapi Tok Gan Sinih, langsung memasuk hutan dan bersembunyi dan karena khawatir jejak mereka tertangkap dan Sien Nioh mau gugup. Maka wanita ini mengajak mereka berpencar. Pangeran, kau bersembunyi di sana. Aku di sini. Ah, ibu mau berpisah? Tak ada waktu, pangeran. Tak perlu tanya dan. Terus bersembunyi. Ayo, cepatlah. Kita lari, nanti ketemu di seberang dan kau bawa enam peti ini. Sien Nioh melemparkan enam peti harta ke arah putranya, diri sendiri membawa empat dan terseok-seok memasuki semak gerumbul. Anaknya tertegun tapi tidak membantah lagi. Pangeran muda membagi petinya bersama wancu masing-masing membawa tiga. Dan ketika mereka juga bersembunyi dan menyelinap di antara tanaman-tanaman lebat akhirnya ibu dan anak sudah berpencar untuk menuju ke seberang hutan di mana mereka berjanji bertemu. Tapi Sien Nioh dan pangeran muda tak dapat bergerak cepat. Semak dan duri sering mengganggu selir ini, berkali-kali Sien Nioh jatuh bangun dan robek-robek pakaiannya. Tak terasa kulit pun tergurat dan beberapa duri bahkan menancap di tubuhnya. Selir ini menggigit bibir. Tapi karena dia ingin selamat dan terus maju dengan keringat membasahi muka sekonyong-konyong seekor ular mengejutkannya di depan. Air, Sien Nioh sudah terguling, ul menyambar dan tubuh pun dililit. Peti harta jatuh dan selir ini pun pucat. Ular sudah memagut pundaknya dan selir ini mengeluh. Tapi ketika ia mencabut badiknya dan ingat senjatanya ini serta menikamnya berulang-ulang ke tubuh ular itu akhirnya dia pun lolos dan jatuh terduduk dengan napas tersengal-sengal. Ular keparat. Ular jahanam Sien Nioh marah, melihat pundaknya terluka tapi untung ular itu tidak berbisa, kini menggeletak dan mati di sampingnya. Kalau tidak dalam keadaan darurat mungkin dia teringat pengawal. Kini semua harus diatasi sendiri dan tersok seksien Nioh berlari lagi. Dia harus cepat-cepat keluar hutan di ujung sana. Dan ketika wanita ini jatuh bangun dan peti harta sudah diikat di belakang punggungnya mendadak kesiuran angin terasa di sebelah kuduhnya. Sien Nioh tahu-tahu keserimpet dan roboh terguling, hampir menjerit tapi bangun lagi. Menoleh tapi tak melihat apa-apa, tengkuknya meremang. Dan ketika dia berlari lagi dan angin dingin itu menyambar tubuhnya tapi tak terlihat bayangannya tiba-tiba wanita ini jatuh terduduk mendesis ketakutan. Sep. Sien Nioh terbelalak. Dia tak melihat apa-apa di sekelilingnya, bangkit berdiri dan menggigil memandang kiri-kanan. Entah kenapa punggungnya terasa enteng. Sien Nioh terkesiap dan merabah ke belakang. Dan ketika ia melihat punggungnya kosong dan empat peti harta itu lenyap tiba-tiba wanita ini menjerit mendekat mulut sendiri. Siluman Sien Nioh hampir pingsan. Kekagetannya sungguh besar melihat empat peti hartanya hilang. Wanita ini roboh kembali. Tapi ketika ia mengeluh dan gagap tak dapat bicara tiba-tiba pangeran muda dan wancu muncul. Ibu, peti hartaku hilang. Yang dibawa wancu juga lenyap. Sien Nioh terbelalak. Saat itu ia hampir tak dapat berkata-kata karena tenggorokannya seolah tercekik benda padat. Wancu dan puteranya telah menarik tangannya agar dia bangun berdiri. Sien Nioh mau gemetar. Keringatnya menetes-netes di selutup tubuh. Anaknya terkejut melihat ibunya luka-luka, pun tak berdarah di gigi tular TDI, tak kayam pun robek-robek tak keruan. Tapi Sien Nioh yang lotot mendengar ini tiba-tiba berteriak. Tidak, kau bohong, pangeran. Kau dusatan daseru dan Sien Nioh yang menerkam anaknya dan mencakar sana-sini tiba-tiba mengamuk dan membabi buta menyerang anaknya, tentu saja anaknya terkejut dan pangeran muda menangkap lengan ibunya ini. Membentak dan terpaksa menampar ibunya. Dan ketika ibunya terguling dan roboh menangis maka Sien Nioh mengguguk memaki-maki puteranya itu. Pangeran, kau tolol kau bodoh. Kau pasti menipu ibumu dan bersekongkol dengan wanita iblis ini Sien Nioh menuding-nuding wancu, seketika membuat wancu melotot dan marah pada ibu kekasihnya itu. Selir sial ini selalu mengkambing hitamkan dirinya. Tapi pangeran muda yang menggeleng mengerutkan alisnya justru menegur ibunya itu. Kau terlalu, ibu. Masa dalam keadaan begini aku mau menipumu. Enam peti yang ku bawa memang hilang, kami merasa dipermainkan siluman dan kini tak tahu harus berbuat apa. Siluman Sien Nioh tiba-tiba terbayang, matanya meliar ke kiri kanan. Kau bilang siluman, pangeran. Kalau begitu kita sama? Sama apanya? Peti yang ku bawa juga lenyap pangeran. Aku juga merasa dipermainkan siluman dan terduduk di sini. Tanda seru. Pangeran muda terkesiap. Sekarang gak melihat ibunya memang tak bersama empat peti harta itu. Habislah mereka, harta benda tak punya jagi. Tapi ragu memandang kesana kemari mendadak tawa yang aneh terdengar di sebelah kiri. Cepat mereka menengok, melihat siapa yang muncul dan masing-masing sama. Tertegun. Tapi begitu menghambur maju tiba-tiba ibu dan anak berteriak girang. Yeu busu tanda seru. Orang yang tertawa itu terbahak geli. Dia memang Yeu busu, laki-laki tegap, yang gagah namun berwatak kejam. Sien Nyo dan pangeran muda merasa mendapat bintang penolong dengan kehadiran laki-laki ini. Yeu busu bisa dimintai tolong. Tapi ketika laki-laki itu mengelak dan Sien Nid serta puteranya terbelalak melihat sepuluh peti harta ada di belakang laki, laki ini mendadak Yeu busu berseru pada mereka, Pangeran, di sini tak ada siluman. Yang mengambil peti-peti itu adalah aku. Barang-barang berharga itu perlu diselamatkan agar tidak diserobotok, gansini. Ah Seng selir dan anaknya terkejut, tentu saja tak percaya. Kau tak bohong, Yeu busu? Apa? Kau bilang aku bohong pangeran, Keparat dan seketika sebuah tendangan mendarat di tubuh pangeran muda itu, Seng pangeran memang bukan lawannya dan kaki itu mendarat tepat tiba-tiba pangeran ini terbanting roboh dan berteriak kesakitan. Pemuda itu terguling-guling. Wan Chu menjerit menubruk tubuh kekasihnya. Tapi bayangan Yeu busu yang menyambar mendahului tahu-tahu telah mencengkeram pundaknya menahan wanita cantik ini. Wan Chu, kau ikut aku. Wan Chu terkejut, tentu saja meronta dan mementak bekas pengawal itu, menendang dan menampar tapi sia-sia. Yeu busu tertawa memperkeras cengkeramannya, dan ketika Wan Chu mengeluh dan lemas di bawah jari-jari lelaki ini maka Yeu busu sudah memutar tubuhnya menyambar pula sepuluh peti harta yang ada di situ, melompat pergi. Pangeran, kau pun mengalahlah sekali ini kepada aku. Aku ingin bersenang-senang dengan kekasihmu juga. Tidak, jangan, El Seng Pangeran tentu saja marah, bangun melompat berteriak-teriak mengejar lawannya. Wan Chu diseret dan Yeu busu pun gembira. Pangeran muda mengejar di belakang dan marah-marah memaki bekas pengawalnya itu. Dan karena Wan Chu juga meronta-ronta merepotkan Yeu busu hingga tak dapat lari cepat tiba-tiba Bu Kong Chu dan muncul membentak laki-laki ini. Yeu busu, lepaskan wanita itu. Yeu busu terkejut. Murid Cho Aung itu menyerangnya, beberapa bayangan tiba-tiba juga muncul dan lenghuat serta adik-adiknya membantu Bu Kong Chu. Dia diserang oleh tujuh lawan sekaligus. Tentu saja Yeu busu kelebahkan. Dan ketika dia melepas Wan Chu. Dan mereka menghadapi anak-anak muda ini segera Yeu busu mengeluarkan suling dan tongkatnya. Bu Kong Chu, kita kawan, bukan lawan. Tapi kau melarikan peti-peti harta itu, Yeu busu. Kau jelas lawan bukannya kawan. Tapi kita, ah tanda seru Yeu busu menghentikan seruannya, mementak dan menangkis hujan senjata yang dilancarkan Bu Hem dan kawan-kawannya. Enam batang pedang berkelebatan di sekeliling busu ini, ditambah kipas dan putlan tangan kiri Bu Hem yang membuat Yeu busu melengking, laki-laki ini terdorong. Beberapa serangan pedang menggores kulitnya. Dan ketika Bu Hem membentak dan menyuruh teman-temannya memperhebat serangan dan busu ini terdesak maka ketukan kipas mengenai pundak laki-laki ini sementara pedang di tangan Leng Huat juga melukai pangkal lengannya. Krat Des Yeu busu melempar tubuh bergulingan. Laki-laki ini berteriak membebaskan Toto Kan, marah bukan main dan melihat bayangan Leng Huat dan adik-adiknya mengejar, Bu Kong Chu pun melesat dengan pukulan tangan kirinya. Bacokan dan tikaman kembali memburunya tanpa ampun. Dan karena marah dikeroyok sekian banyak dan keadaannya amat berbahaya tiba-tiba busu ini melepas jarum-jarum beracunnya dan melempar sebuah granat tangan. Awas Bu Hem berteriak, terkejut dan memperingatkan teman-temannya agar menjauh. Ledakan granat itu bisa membahayakan mereka di samping hamburan jarum-jarum beracun. Bu Hem sendiri sudah berjungkir balik menangkis serangan jarum dengan pelor-pelor rahasianya, terpaksa membatalkan pukulan dan menarik serangannya itu. Tapi Leng Huat dan adik-adiknya yang lambat mengelak dan terlanjur membacok dan menikam tiba-tiba berteriak ngeri dan roboh terpelanting ketika pecahan granat dan beberapa jarum mengenai mereka. Aduh! Leng Huat terbanting bergulingan. Murid terlihat Aetok Gansini ini menjerit karena pecahan granat merobek pahanya, lima adiknya yang lain terjengkang dan putus sebagian badannya. Dua di antaranya tewas. Bu Hem terbelalak. Dan ketika Ye U Busu sendiri di sana mengeluh dan tampaknya juga terluka oleh serangan pedang Leng Huat dan adik-adiknya tadi mendadak Tok Gansini muncul berkelebat pesat. Orang Si Ye U, kau berani membunuh murid-muridku? Ye U Busu terkejut lawan sudah menyerangnya dan menjeletarkan rambut. Tok Gansini mengerahkan Sin Mau Kangnya, rambut melecut dan menyambut laki-laki ini. Ratusan rambut kaku meledak. Bagai kawat, kawat baja, tentu saja membuat laki-laki ini terkesiap dan menggulingkan tubuhnya. Ye U Busu mengelak tapi rambut masih mengejar. Dan karena Tok Gansini terarah dan Ye U Busu tak sempat melompat bangun maka Ye U Busu mengerahkan tongkatnya menangkis sambil bergulingan. Keraak Ye U Busu kembali mengeluh. Tongkatnya hancur menangkis rambut lawan yang kaku, rambut itu telah diisi getaran sinkang oleh Tok Gansini yang marah. Wanita ini kembali menyerang dan Ye U Busu kembali menangkis, kali ini menggerakkan sulingnya. Tapi ketika suling juga hancur dan Ye U Busu berteriak gentar maka bertubi-tubi Tok Gansini melepas pukulannya yang membuat laki-laki itu bergulingan ke sana kemari. Ye U Busu pucat berkawok-kawok. Lawan memang amat lihai sementara dia sudah terluka. Dan ketika rambut mulai menghajarnya berkali-kali dan tubuh laki-laki ini mengeluarkan darah mendadak Chow Ong muncul berteriak marah. Sin Ni, jangan kau kurang ajar si raja ular. Itu menu beruk, tentu saja tak membiarkan lawan menghajar sutenya. Ganti Tok Gansini mendapat serangan kakek ini. Chow Ong mengeluarkan tongkat dan sulingnya, mainkan sin Chow Ong sementara tubuh meliuk-liuk bagai ular menari. Lawan terkejut dan memaki-maki kakek ini. Dan ketika dua orang itu bertempur dan rambut serta tongkat maupun suling saling sambar dan keduanya terlibat pertempuran sengit maka Ye U Busu yang terhuyung berdiri tiba-tiba menyambar sepuluh peti harta yang tergeletak di tanah. Su Heng, bunuh wanita itu. Nanti kita bagi. Hasil. Ye U Busu memutar tubuh. Dia melarikan diri. Terpincang-pincang, Chow Ong tertawa dan menghadang larinya lawan, Pok Gansini hendak mengejar dan menyerang sutenya itu. Tapi Bu Kong Chu dan Leng Huat yang masih dapat berdiri dan tidak membiarkan lawan membawa harta yang luar biasa banyak itu tiba-tiba melompat dan menyerang laki-laki ini. Ye U Busu, kau tinggalkan peti-peti harta itu Bu Kong Chu sudah menggerakkan kipas, berkelebat dan menotok tengkuk lawan dengan kecepatan kilat. Ye U Busu membalik dan menangkis serangan itu. Tapi karena dia terluka dan tenaga pun lemah tiba-tiba dia terpental dan terhuyung ke belakang. Dan saat Tuh Leng Huat pun menyambar, pedang di tangannya bergerak gemetar membabat leher lawannya ini. Ye U Busu merendahkan kepala menghindar, pongkat dan suling tak ada lagi di tangannya, tentu saja dia kesulitan. Dan ketika lawan kembali menyerang dan dia melempar granat keduanya tiba-tiba lawan terpaksa mundur dan dia melarikan diri. Kejar Bu Ham terkejut berseru pada Leng Huat, tak mau melepas lawan karena Ye U Busu membawa harta. Asap tebal membuat pemuda ini memaki dan harus berputar. Ye U Busu senang karena merasa terlindung. Tapi ketika laki-laki itu tersaruk melarikan diri dan lupa sudah pada wancu yang tadi diajaknya tiba-tiba suara kekeh di depan membuat laki-laki ini mencelos karena sai moong muncul. He he, serahkan padaku, Ye U Busu. Kau robohlah dan mundur sebuah kipas tiba-tiba mengebut, moong menampar dan menghadang laki-laki ini. Ye U, Busu berteriak dan menangkis. Tapi karena kedudukan sudah tak menguntungkan dan moong jauh lebih lihai dibanding muridnya maka Ye U Busu terbanting dan peti itu pun jatuh berceceran. H. Ye U Busu marah, mencabut granat ketiganya dan melemparkannya kepada moong. Granat itu bakal membunuh lawan, itulah satu-satunya senjata yang dimiliki Ye U Busu sekarang. Tapi moong yang bergerak sebat menangkap granat dan balik menimpukannya kepada lawan tiba-tiba membuat Ye U Busu memekik angeri hingga menggema di seluruh hutan. Dar orang melihat serapihan tubuh terlempar di udara. Darah munkrat berhamburan, tubuh Ye U Busu terpotong-potong dan tentu saja tewas seketika, moong terkekeh dan saat itu muridnya dan lenghuat. Tiba, sepuluh peti sudah berada di tangan kakek iblis ini. Bukong curi ajak lari. Tapi ketika si iblis memutar tubuh dan siap membawa sepuluh peti harta sekonyong-konyong sini dan Coa Ong muncul, mendengar jerit mengerikan Ye U Busu tadi. Moong, kau jahanam keparat, Coa Ong sudah menerjang, menyerang temannya sendiri dan Tok Gansin ini juga mengelebatkan rambutnya, menotok dan melecut si kakek iblis yang membunuh Ye U Hab. Moong tentu saja menangkis dan Tok Gansin ini memaki-maki dirinya. Raja Singa ini sibuk dan memaki-maki lawannya pula. Tapi karena dia harus menghadapi dua lawan sekaligus sementara peti-peti harta itu juga merepotkannya karena lengan harus menangkis sini maka Moong tiba-tiba melemparkannya pada muridnya. Bu Hem, terima ini. Lari. Bu Kong Cu tersentak. Gurunya sudah mengikat sepuluh peti harta itu menjadi satu, gampang dibawa tapi Tok Gansin ini tiba-tiba mengejarnya. Tok Gansin ini masih menyerang lawan karena tuasnya Ye U Busu menimbulkan dendam. Tentu saja Bu Hem terkejut karena rambut Tok Gansin ini pun menyambar dirinya, dia harus minggir. Dan ketika Bu Hem mengelak dan gerakannya kalah cepat tau-tau peti harta itu telah direnggut Tok Gansin ini yang terkekeh-kekeh menyambar muridnya. Leng huat, ayo pergi. Leng huat disendal gurunya. Tok Gansin ini telah melarikan diri membawa sepuluh peti harta itu, Moong berkauk-kauk dan memaki muridnya habis-habisan. Cho Aung juga terkejut melihat kejadian itu, rupanya harta kaisar ini sempat memecah konsentrasinya untuk menunda serangannya terhadap Moong. Tok San Sin ini menganggap si Raja Ular itu akan membersih dulu urusannya bersama Moong, tak tahu bahwa Raja Ular ini pun akan mencegahnya bila dia membawa harta pusaka itu. Maka begitu Moong berteriak-teriak dan memujuk lawannya agar mengejar dulu si wanita iblis tiba-tiba Cho Aung membalik dan meluncur menghentikan Tok Gansin ini. Ternyata harta lebih berharga daripada demdam. Sin ini, jangan kau bawa lari harta itu Cho Aung mengejar, pongkat ditimpukan dan serangan ini mendahului bayangan si Raja Ular. Moong juga merebut dan berkelebat ke depan, membentak agar lawan berhenti. Dan karena serangan pongkat terlalu berbahaya dan Sin ini berkelebat tiba-tiba tanpa sengaja Leng Huat yang digandeng lengannya ganti menduduki posisi wanita iblis ini, tertarik, menerima serangan tongkat. Tentu saja Leng Huat berteriak dan ngeri. Merasa desir angin di belakang punggungnya itu, tak dapat mengelak karena gurunya mencekalnya. Dan ketika tongkat ganti sasaran dan Sin ini sadar setelah terkejut maka Leng Huat ditembus lontaran tongkat yang luar biasa kuat. Cep Augah. Tanda petik. Leng Huat langsung terjungkal. Murid wanita ini tewas, Cho Aung terbelalak tapi terkekeh. Tongkatnya menancap di belakang punggung tembus sampai ke depan, Sin ini marah dan melepas muridnya itu. Dan ketika bayangan Moong juga menyusul dan menyambar dengan kipasnya tiba-tiba wanita ini kalap membentak lawan. Cho Aung Kaujahanam ke para Tok Gan Sin ini menangkis serangan Moong, rambut menjeletar dan menuju ke alis Maktusi Raja Kular. Cho Aung mengelak dan Sin ini sudah menyerangnya bertubi-tubi. Kini keadaan berbalik dengan Sin ini bagai pihak yang dikeroyok, Moong tertawa-tawa dan gembira melihat kemarahan rekannya itu, karena kematian Leng Huat. Dan ketika Cho Aung membalas dan Moong juga menggerakkan kipas dan mainkan heksai Mohoatnya mencecar lawan tiba-tiba TK Gan Sin ini terdesak karena terlalu berat menghadapi dua lawan sekaligus yang kedudukannya berimbang. Cho Aung Kaujahanam, kalian manusia-manusia TK Gan Sin ini marah-marah, menangkis dan mulai mengelak karena dipaksa bertahan, kini menggerakkan rambutnya yang nyaring meledak-ledak. Keadaannya berbahaya dan Moong gembira bukan main. Sepuluh peti di tangan wanita itu masih belum dilepaskan karena Sin ini rupanya nekat. Hal ini sebenarnya menghalangi gerakan wanita itu untuk menghadapi lawan. Dan ketika Sin ini keteter sementara Moong dan Cho Aung terus mendesak tak kenal ampun tiba-tiba kipas merebet mengenai bahaw lawan. Plak! TK Gan Sin ini terhuyung. Moong mengejar dan Cho Aung menggerakkan sulingnya, menotok leher lawan membuat TK Gan Sin ini gugup. Dan karena saat itu kedudukannya demikian buruk dan TK Gan Sin ini tak dapat mengelak kecuali menangkis tiba-tiba wanita ini menggerakkan rambutnya dan saat itu melepas jarum-jarum rahasianya. Awas Moong dan Cho Aung merendahkan kepala. Jarum-jarum yang kebawah dipukul runtuh oleh suling atau kipas mereka. TK Gan Sin ini melengking dan kembali menghamburkan jarum-jarumnya. Kali ini belasan jarum meluncur menyambar lawan. Tapi ketika Moong dan Cho Aung kembali memukul runtuh dan tok. Gan Sin ini kehabisan jarum tiba-tiba suling menyelingap menghajar pangkal lengannya. Desk tok Gan Sin ini terpelanting. Kemarahan wanita ini tak dapat dikatakan lagi, kematian lenghuat membuat dia mendelik pada Moong. Maka ketika Cho Aung memburu dan Raja Ular itu terkekeh menyusuli serangannya tiba-tiba wanita ini memekik menggerakkan rambutnya. Suling yang menyambar disambut ratusan kawat baja, rambut tok Gan Siani yang sudah berubah kaku penuh tenaga Sin Kang. Dan ketika Cho Aung terkejut dan berteriak kaget tau-tau lengan tok Gun Sin ini menghantam dadanya dengan pukulan penuh. Desplak Cho Aung terkejut setengah mati. Dia terpaksa menangkis dan menggerakkan lengannya pula, dua tangan saling melekat dorong-mendorong. Masing-masing mengerahkan tenaga untuk merobohkan yang lain tapi Moong yang sudah berkelebat di belakang Sin ini dan Girang melibat adu Sin Kang itu tiba-tiba membokong dan menghantam wanita ini dari belakang. Sin ini, mampuslah kalian berdua. Tok Gan Sin ini terbelalak. Saat itu mereka lagi tak bergeming, suling dilibat rambut sementara kedua lengan mereka dorong-mendorong. Masing-masing mengerahkan Sin Kang untuk mencapai kemenangan. Maka begitu Moong menghantam dirinya dan pukulan. Mendarat dasyat tiba-tiba Tok Gan Sin ini mengeluh dan Cho Aung mencelat terlempar, muntah darah dan seketika melotot pada si Raja Singa itu, pukulan Moong di belakang Sin ini memberikan tambahan tenaga dasyat bagi si wanita iblis. Cho Aung dihantam dua tenaga sekaligus. Tentu saja tak kuat dan kontan terjengkang, menuding-nuding tapi akhirnya roboh terkapar. Darah keluar dari semua lubang tubuhnya, tewas. Dan ketika Sin ini terhuyung didorong dari belakang tiba-tiba kipas di tangan Moong mengebut dan menotok ubun-ubun wanita ini. Tak Tok Gan Sin ini pun roboh. Wanita ini terguling dengan otak hancur di dalam, tak ada darah keluar tapi nyawa pun melayang seperti Cho Aung. Moong membunuh mereka berdua dengan keji. Dan ketika dengan tawa bergelak Moong menyambar harta yang jatuh di tanah dan Bu Hem terbelalak melihat semuanya itu tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat mengeram di belakang pemuda ini. Moong, letakkan kembali peti-peti harta itu. Gurba muncul, menotok sekaligus melumpuhkan Bu Hem yang tentu saja terkejut bukan main. Bengong memandang gurunya yang baru membunuh dua lawan. Tak dapat bergerak dan tiba-tiba roboh di bawah ancaman Gurba. Dan ketika Moong tersiap. Dan melepas peti-peti harta itu dengan mata melotot maka Sien Nio muncul berseru girang. Bagus, bunuh mereka, Gurba. Biarkan milikku itu kembali padaku. Gurba mendengus. Sien Nimar menghampirinya dengan berlari-lari kecil. Gurba menendang dan Sien Nio tiba-tiba mencelat, mengadu dan saat itu pangeran muda dan Wancu muncul, terkesiap dan hendak mundur tapi Gurba telah melihat mereka. Raksasa itu menggeram, Wancu tertegun dan Gurba memandangnya dengan amat marah. Pandangan raksasa itu seakan membakar wanita ini tapi Moong yang bergerak melihat Gurba mengalihkan perhatian tiba-tiba melompat dan menyerang raksasa itu dengan totokan kipasnya. Plak Gurba menangkis, mendengar kesiurangin dan mementak memak Moong. Seng Ihis tertawa dan secepat kilat sudah menyusuli serangannya dengan putaran kaki. Gurba terhuyung dan terpaksa berkelit, kalah kuat dan terpental. Bu Hem terlepas dan otomatis Moong telah membebaskan pemuda itu dari totokan Gurba. Dan ketika Gurba mendelik dan marah-marah memaki iblis itu maka Moong berseru pada muridnya. Sekarang pergilah bawah harta itu, Bu Hem biar aku menghadapi raksasa yang ngompong. Moong terbahak, girang dan berkelebat menyerang karena dilihatnya Gurba amat lemah bahwa tangkisan raksasa tadi menunjukkan sinkang raksasa ini merosot jauh tanda dari luka parah itu belum sembuh. Gurba memang masih tergerar oleh bekas pukulan Kim Emo Ueng. Ketika Moong menyerang dan bertubi-tubi menggerakkan kipasnya mengebut dan menotok serta melancarkan pukulan-pukulan tangan kirinya tiba-tiba Gurba terdesak dan jatuh bangun mengeram-geram. Raksasa ini memang belum sembuh. Pertempurannya dengan Kim Emo Ueng amat merugikan diri sendiri, apalagi kemudian ditambah dengan hajaran Tok Gansin nih yang membuat dia semakin lemah. Hanya kekerasan hati dan kekuatan tubuhnya sajalah yang membuat raksasa ini dapat melakukan pengjaran, sebenarnya mengincar Wancu tapi mendapatkan Moong. Sepuluh peti harta itu dibawa lari dan Moong membunuh duarkannya dengan keji. Dan karena Moong juga berkali-kali membuatnya sakit hati dan iblis ini tak mungkin diabiarkan maka dia membentak dan menangkap murid kakek iblis itu. Tak disangka kehadiran Wancu dan pangeran muda memecah perhatiannya, Moong mempergunakan kesempatan itu dan kini Bu Hem lepas. Gurba marah sekali. Tapi karena dia lemah dan serangan-serangan Moong demikian gencar mendesaknya tanpa ampun maka satu-dua pukulan. Mulai diterima raksasa ini hingga Gurba mengeluh. Dia mundur-mundur dan selalu terpental setiap kali menangkis, dada semakin nyeri dan napas pun kian sesak. Gurba sadar tak mungkin dia menang. Dan ketika pukulan demi pukulan menghujani dirinya dan Gurba jatuh bangun akhirnya satu kebutan kipas membuat dia roboh terbanting terguling-guling. Bres Gurba melontakan darah. Dia bangkit lagi menerima pukulan lagi, terjungkal dan kian lemah menghadapi lawannya. Bu Hem sudah melarikan sepuluh peti harta atas suruhan gurunya. Gurba mendelik dan saat itu Sien Nyo berteriak-teriak, mengejar dan kemudian disusul pangeran muda dan wancu. Tentu saja raksasa ini melotot tapi tak dapat berbuat apa-apa. Tapi ketika Gurba tak dapat bangun lagi dan Mo Ong tertawa bergelak hendak menurunkan satu pukulan maut tiba-tiba Kim Emo Eng muncul membentak menangkis pukulan kakek ini. Mo Ong, jangan bersikap keji dan Kim Emo Eng yang menyambut menyelamatkan Su Hengnya dengan pukulan Tiat Lui Kang tiba-tiba membuat Mo Ong terpental tapi Kim Emo Eng sendiri juga terhuyung. Nyata pendekar ini belum begitu kuat karena dia juga belum sembuh benar, memang keadaannya lebih baik dibanding Gurba karena Salima telah menyalurkan Sien Kangnya pada Su Hengnya ini. Tidak seperti Gurba yang menderita menahan sakit tanpa bantuan siapapun. Mo Ong terbelalak tapi dapat melihat kelemahan Kim Emo Eng pula terbahak dan tidak takut karena kekuatan lawan tidak seperti dulu. Dia tidak gentar. Tapi ketika dia hendak menerjang dan membunuh Kim Emo Eng mendadak di tempat lain terdengar jeritan muridnya dan Bu Hem terjengkang, sesosok bayangan melengking tinggi, Bu Hem ditampar dan muridnya terguling-guling. Sepuluh peti harta terlepas berhamburan di pungut Sien Nyo dan dua temannya, bagai anjing kelaparan menemukan tulang-tulang berserakan, ibu dan anak berebut sambil bersorak, Salima muncul. Dan ketika gadis itu berkelebatan dan Bu Hem jatuh bangun dihajar gadis ini akhirnya Bu Hem berteriak-teriak pada gurunya. Suhu, tolong! Tanda petik! Mo Ong pucat! Tiba-tiba dia melihat keadaan tidak menguntungkan. Kehadiran Salima membuat diagram. Kim Emo Eng tegak melindung Su Hengnya sementara Bu Hem terus ke pontal-pontal menghadapi pukulan Salima. Tamparan dan tendangan gadis itu membuat pemuda ini babak belur, Bu Hem memanggil-manggil gurunya. Dan ketika satu pukulan telak mengenai tengkuk Bu Hem dan muridnya itu roboh tiba-tiba Mo Ong membentak meloncat tinggi, meninggalkan Kim Emo Eng dan menyerang Salima. Kipas dan tangan kiri bergerak menyambar gadis Tartar ini. Tapi Salima yang membalik dan menangkis serangan tangan ini tiba-tiba menggerakkan kedua lengan mengerahkan tiat Louis King. Krak des kipas di tangan si kakek hancur. Mo Ong mengeluh terlempar setombak, Salima juga terhuyung beberapa tindak. Tapi ketika Mo Ong bangun berdiri dan memaki gadis itu mendadak tubuhnya melesat menyambar seng murid yang pingsan di atas tanah. Tia Chiang Sian Li, kau berhutang satu kipas kepadaku. Awas lain kali, dan si kakek yang terbang memutar tubuh tiba-tiba berkelebat meninggalkan hutan. Sepuluh peti harta tak diingatnya lagi karena sudah dibawa lari Sien Niu, bersembunyi bersama putranya. Kim Mo Ong tegak memandang sumoinya yang baru menyelesaikan pertempuran, menarik napas dalam. Tapi ketika sumoinya bertanya kemana tewe asuheng mereka mendadak Kim Mo Ong tertegun. Gurba lenyap secara diam-diam. Dan Kim Mo Ong yang tercekat mengenal kekerasan subengnya tiba-tiba mengajak sumoinya mencari. Tentu mercari wancu. Ayo kita cari. Kim Mo Ong memang benar. Raksasa ini memang mengejar wancu dan pangeran muda, tersook-sook mendekap dada mencari dua orang yang dibencinya ini. Mereka tadi menghilang di sebelah kanan. Ketika sumoinya menghajar buhem dan sutenya terbelalak membelakangi dirinya. Gurba beringsut menjauh Ikim Mo Ong. Dan ketika dia mengejar dan di luar hutan terdengar berapa ramai dari ratusan kuda dan saat itu teriakan di sana-sini mengisi-isi hutan karena rombongan buciangkun dan lain-lainnya datang. Maka di pihak lain Sien Nyo gelisah melarikan diri. Cepat, cepat pangeran, musuh rupanya telah sampai mengepung kita. Sien Nyo kebingungan. Mereka bertiga menerobos sana-sini arah tak dapat ditentukan lagi karena mereka sudah di tengah hutan. Diam-diam marah dan gemas atas gangguan tokgan sini dan kawan-kawannya tadi, Sien Nyo menerabas dan pokoknya mencari jalan keluar. Tapi ketika mereka tersesat dan sebuah jurang menghadang di depan mendadak Sien Nyo merandek dan berdiri menggigil. Keparat, kita tak dapat melampaui jurang ini. Satu-satunya jalan hanya menuruni tebingnya dan merayap di seberang sana. Pangeran muda pucat. Mereka tak mendapat pilihan lain, diam-diam menyesal kenapa dia tak melatih ginkang ilmu meringankan tubuh. Kalau dia memiliki ginkang tentu mudah dia melompati jurang itu, yang ditaksir lebarnya tak kurang dari 10 meter. Dalamnya tak diketahui karena mereka tak dapat mengira-ngira. Dan ketika ibunya bingung dan pangeran muda pucat maka wancu, sudah menyingsingkan lengan bajunya mendukung pendapat Sien Nyo. Benar, satu-satunya jalan hanya merayap turun. Kecuali kalau kita mempunyai tambang sebagai jembatan darurat wancu sudah bersiap-siap, mau menuruni tebing tapi tiba-tiba terpakik. Beberapa ular hijau menempel di dinding jurang. Mereka mendesis-desis memandang tiga orang ini. Kiranya berisik di atas membangunkan ular-ular itu. Dan ketika wancu tertegun dan seng selir juga terkejut maka geraman di belakang lebih membuat mereka pucat lagi. Paduka selir, kalian tak dapat lari. Gurba muncul dengan muka beringas. Raksasa ini datang dengan kaki terhuyung, tubuh setengah membungku karena gurba selalu mendekap dadanya. Rambutnya, awut-awutan, jelaga dan tanah kotor membuat mukanya lebih menakutkan lagi. Wancu dan pangeran muda tersentak. Dan ketika gurba tiba di tempat itu dan raksasa ini tertawa aneh maka pandangannya menuju pada pangeran muda dan wancu. Wancu, kau harus mati. Begitu pula penipu. Ini, tidak, jangan tanda seru Sien Nyo tiba-tiba menjerit, kau boleh bunuh Wancu, gurba. Tapi jangan anakku gurba mengibas. Dia membuat Sien Nyo terpelanting dan roboh mengaduh. Wancu terbelalak dan benci memandang ibu kekasihnya itu. Dalam keadaan seperti itu pun ibu kekasihnya demikian keji benar-benar tak menghargai jiwanya dan mengharap dia dibunuh. Tapi pangeran muda yang rupanya benar-benar mencintai Wancu dan marah kepada gurba tiba. Tiba membentak melompat maju. Tidak, siapapun tak boleh membunuh Wancu ibu. Dia kekasihku dan aku mencintainya, gurba inilah yang tak tahu malu, mengejar-ngejar wanita yang menjadi milik orang lain. Keparat dan seng pangeran yang menerjang memungut sebatang kayu menghantamkannya kepada gurba tiba-tiba memekik dan menyerang membabi buta, mengayun kaki dan tangannya pula memukul dan menendang. Gurba mengelak tapi beberapa pukulan mendarat di tubuhnya. Raksasa ini menggereng. Dia memang lemah tapi tak perlu khawatir menghadapi pukulan-pukulan lawan, hanya kekuatan luar yang membuat pakaiannya robek-robek, tak bakal mematikan karena pangeran muda tidak memiliki ilmu silat yang baik. Apalagi seperti moong misalnya. Dan ketika pukulan dan tendangan menghujani berulang-ulang dan gurba menangkis. Senjata di tangan lawan tiba-tiba kayu yang dipegang pangeran muda patah. Krak gurba membuat lawan terkejut. Raksasa itu terhuyung melangkah maju, dua lengannya tau-tau menangkap pinggang seng pangeran. Begitu cepat dan luar biasa, maklum, gurba tak kehilangan ilmu silatnya kecuali tenaganya saja atau sinkangnya itu. Dan ketika dia mengangkat dan membanting tubuh lawan tau-tau pangeran itu mengadu dan roboh terkapar di tanah yang keras. Beluk pangeran itu seakan dibanting belalai seekor gajah kekuatan gurba masih terlalu kuat baginya, pangeran ini mengeluh dan tidak dapat bangun berdiri. Gurba tau-tau menginjak punggungnya dan menarik tangan kirinya ditekuk dan disentak ke belakang. Dan ketika terdengar suara krek yang mendirikan bulu Roma dan seng pangeran menjerit tau-tau lengan pangeran ini sebelah kiri patah menjadi dua. Aduh! Sien Nio dan Wancu terpakik. Tiba-tiba dua orang wanita ini menyerang gurba. Sien Nimar mencabut badiknya sementara Wancu mempergunakan kaki tangannya belaka. Dua-duanya ingin menyelamatkan pangeran muda. Tapi gurba yang menangkis dan mementalkan mereka tertawa mengejek keduanya. Membuat seng selir roboh dan Wancu pun terguling-guling. Paduka selir, anakmu harus kubunuh jangan Sien Nio melompat maju. Menyerang lagi tapi kembali terpental. Gurba tak mempan menerima pisaunya. Dan ketika Wancu terbelalak dan Sien Nio pucat mendadak tanpa disangka-sangka selir ini menikam dada Wancu sebagai penukar jiwa putranya. Gurba lihat apa yang kulakukan. Wanita yang kau benci ini kubunuh. Cep dan pisau yang menancap di dada Wancu hampir amblas kegagangnya tiba-tiba membuat Wancu mengeluh dan roboh terguling darah munkrat mengejutkan gurba dan pangeran muda sendiri. Sien Nio menganggap persoalan bisa dibereskan kalau Wancu dibunuh, putranya tentu juga kehilangan kekasih dan dua pemuda itu tak akan berebutan lagi. Gurba melepas putranya, itulah yang diharap. Dan ketika pisau masih bergetar dan Gurba benar melepaskan pangeran muda karena get dan terbelalak melihat perbuatan selir ini maka pangeran muda sendiri berteriak tertahan melihat kejadian itu. Wancu Wancu terbelalak. Wanita cantik ini hampir tak dapat bersuara, kekagetannya tak kalah dibanding semua orang, bahkan ditambah rasa sakit yang membuat dia mengerang. Kekasihnya bangun berdiri dengan kaki terhuyung-huyung, sebelah lengan sengkleh. Wajah pangeran ini pun tak kalah pucat dibanding Wancu, langsung menubruk dan menangis mendekap kekasihnya itu, dengan sebelah tangan karena tangan yang lain terkulai-kulai di samping tubuhnya. Pangeran ini pun sebenarnya kesakitan tapi lupa sejenak pada sakitnya karena melihat kekasihnya ditikam. Dan ketika keduanya sama menangis tapi Wancu menggeliat dalam sekarat tiba-tiba wanita ini menghembuskan napasnya menuding-nuding Sien Niu. Pangeran, ibumu keji. Pangeran muda meraung. Wancu telah terguling di dalam pelukannya, tewas. Kesedihan besar membuat pangeran ini menjerit memanggil-manggil nama Wancu, mengguguk. Ibunya tiba-tiba menghampiri dan menyentuh pundaknya, menyuruh putranya dia melepaskan Wancu. Kematian wanita itu sudah sepantasnya demi keselamatan mereka, bahkan Sien Niu mengerutkan alis tak senang melihat tingkah laku putranya. Tapi pangeran muda yang membalik dan marah pada ibunya tiba-tiba mencabut pisau di dada Wancu menghunjamkannya di dada ibunya sendiri, memekik. Ibu, kau wanita iblis dan pisau yang menyambar begitu cepat dalam jarak yang begitu dekat tiba-tiba mengejutkan Sien Niu yang tak dapat mengelak maupun menangkis. Cep pisau itu pun menancap di dada selir ini. Sien Niu terpekik terguling leboh, putranya menggereng dan mencabut pisau itu, bukan untuk dilempar melainkan untuk ditikamkan lagi di tubuh ibunya ini, bertubi-tubi, berulang-ulang. Koyong sesosok bayangan berkelebat menyerang pangeran ini. Keji bayangan itu membentak, menampar dan sekaligus menendang pangeran muda, merenggut pisau dan membuat pangeran muda terguling-guling. Kini pangeran itu mengeluh dan bangun terduduk. Seorang laki-laki tua telah berdiri di situ, umurnya sekitar tujuh puluhan tahun, menggigil dan terbelalak menyaksikan kejadian mengerikan itu. Tubuh yang berlumuran darah dan pisau yang sudah licin dipegang. Seorang kakek yang buntung sebelah lengannya, rambut dan jenggot sudah putih semua seperti perak. Kakek yang kurus tapi gagah. Dan ketika pangeran muda tertegun dan kakek itu gemetar memegang pisau yang berlepotan darah tiba-tiba kakek ini menangis dan menubruk ibunya. Nio-nio. Pangeran muda jadi semakin melenggong lagi. Dia tak mengenal siapa kakek ini, kenapa memanggil Nio-nio pada ibunya, sebutan yang hanya dilakukan orang-orang tertentu saja. Orang yang pernah akrab kepada ibunya, entah siapa. Dan ketika dia menjublak dan ngeri sendiri melihat hasil perbuatannya tiba-tiba gurba yang sejak tadi menonton dan tidak bergerak dari tempatnya sekonyong-konyong tertawa bergelak menghampirinya dengan langkah menggetarkan. Pangeran, sekarang kau mati. Pangeran muda terkejut. Kakek yang menangis memeluk ibunya itu tak menghiraukan sekeliling lagi. Gurba menghampirinya dengan sorot begitu bengis. Tak ada ampun di mata raksasa tinggi besar itu. Dan ketika pemuda ini kebingungan dan gurba memandangnya bagai harimau kelaparan mendadak pangeran ini mundur, mundur menggoyang lengan. Tidak jangan, gurba. Aku masih ingin hidup. Dan biar sepuluh peti harta itu kau ambil. Gurba tertawa menyeringai. Raksasa ini tak menjawab, terhuyung-huyung maju dengan sebelah lengan mendekap dada sendiri. Langkahnya bagai biruang yang terbungkuk-bungkuk mengincar korban. Pangeran muda ketakutan. Dia tak membawa senjata, lengampun yang sebelah patah. Kini terasa kiut-miut dan pangeran ini terbelalak. Sudah tak ada darah lagi di mukanya. Gurba kian dekat dan dekat saja. Dan ketika raksasa itu menggeram-geram dan pangeran mundur-mundur mendadak tanpa disadari dan kelupaan kaki pangeran itu menginjak tempat kosong. Itulah jurang yang menganga di belakang pangeran ini. Siaweng ya lupa. Maka begitu dirinya mundur-mundur dan gurba siap menerkam tiba-tiba kaki pangeran ini terjeblos dan pekek mengerikan pun terdengar. A-a-a-a. Suara itu terdengar menyayat, gurba tertegun melihat lawan melayang-layang di bawah jurang, sekejap kemudian lenyap membawa gemanya yang mendirikan bulu kuduk itu, nyaring dan pilu bagai suara iblis, atau mungkin begitu pekikan setan di dasar neraka. Gurba menghentikan langkah. Dan ketika suara itu lenyap dan gurba termangu memandangi dasar jurang tiba-tiba sebuah tangan kuat mencengkeram pundaknya. Kenapa kau biarkan begitu? Gurba terkejut. Cengkeraman yang marah ini diiringi pula suara yang menggigil, dia membalik dan sudah melihat kakek berlengan buntung itu. Berdiri di depannya dengan metu berapi-api, gigi gemertuk. Untuk kedua kali gurba tertegun. Kakek ini memiliki keberanian besar dan sama sekali tidak takut kepadanya. Gurba mengerutkan kening, tidak senang. Tapi sebelum dia menjawab atau melepaskan dirinya mendadak gurba limbung dan terbatuk dua kali, melontarkan darah hingga si buntung melepaskan dirinya. Raksasa ini terhuyung dan tiba-tiba jatuh terduduk, si kakek terkejut. Dan ketika gurba mengeluh dan berkerut-kerut menahan sakit sekonyong-konyong wajahnya berubah hitam gelap ke biru-biruan. UGH gurba kembali terbatuk, kali ini darah bercampur liur yang kehitaman. Gurba bersila dan kakek buntung terbelalak, melihat raksasa itu merah pucat berganti-ganti. Gurba sadar akan lukanya yang berat itu. Luka yang tak terawat, luka yang dibiarkannya saja karena seluruh perhatian sedang tertuju pada wancu dan pangeran muda. Kini dua orang yang dibencinya itu tewas dan pikiran jernih timbul kembali. Api dendam dan nafsu membunuh lenyap, terganti rasa sakit yang seolah-olah dilupakannya. Dan ketika gurba mengerahkan sinkangnya dan coba menyembuhkan diri dengan duduk bersila tiba-tiba raksasa ini terkejut karena tenaga sinkangnya tak dapat dikerahkan lagi karena dirinya dimikan lemah. Penaga sakti di tubuh nfa itu tak dapat ditarik, gurba menggigil dan kembali terbatuk-batuk. Ada suara gemuruh di perutnya, buku, buku tulang tiba-tiba terkeretok dan gurba menyeringai. Kakek di depannya tak dilihat lagi. Sebuah tangan mendadak menempel di punggungnya, coba membantu tetapi gagal. Gurba merasa tenggorokan panas dan tubuh pun terbakar. Dan ketika raksasa itu kaget dan mengeluh dengan muka pucat sekonyong-konyong hawa yang ditarik tiba-tiba tersedot tapi tak terkendali menerjang semua aliran darahnya di seluruh tubuh. Aduh! Gurba terlalu memaksa diri. Dia telah mati-matian menarik hawa saktinya tadi, kini bergerak tapi sebaliknya tak dapat dikendalikan karena hawa itu seolah jerbol melebih titik batas saya. Tenaga sendiri terlalu lemah untuk menghadapi arus hawa yang terlalu hebat. Gurba terlampau memaksa diri dan karena raksasa itu mengalami luka berulang-ulang yang tidak segera disembuhkan dan pikiran terlalu ditujukan pada dendam. Maka sekarang hawa yang menerjang itu tak dapat dilawan dan membalik menyerang diri sendiri. Semakin parah. Gurba menggigil dan gigi pun kemerutuk. Tulang-tulang semakin berkerotok dan si buntung terbelalak. Dan ketika hawa dingin berbalik mengganti bawah panas tiba-tiba gurba mengeluh dan terguling pingsan. Muka dan tubuhnya bengkak, urat-urat kebiruan menonjol keluar. Darah mengalir di semua lubang raksasa ini, membeku dan tiba-tiba dingin seperti si buntung semakin terkejut. Tapi ketika dia membungkuk dan bingung mau menolong raksasa ini mendadak Kim M.O.U. Eng dan semuanya muncul. Suheng. Kim M.O.U. Eng terperarjat. Dia melibat dua tubuh menggelimpang mar di darah, Wan Chu dan Sien Niu. Suhengnya mengeletak di tolong kakek tak dikenal. Hidung telinga dan mulut mengeluarkan darah yang segera membeku seperti es. Tentu saja Kim M.O.U. Eng terkejut dan berkelebat menghampiri. Salima menyusul di belakang. Dan ketika dua orang itu tertegun dan kakek buntung ini bangkit berdiri. Maka Kim M.O.U. Eng memeriksa dan kaget bukan main. Jalan darahnya pecah. Suheng terancam. Maut. Kim M.O.U. Eng menggigil. Dia cepat menolong. Tapi tak berhasil. Urat-urat darah suhengnya satu demi satu putus, pecah di dalam akibat terjangan hawa sakti yang membalik. Dan ketika Kim M.O.U. Eng gemetaran dan pucat melihat keadaan suhengnya ini maka rangan di sebelah kiri menarik perhatian mereka dan kakek buntung itu tiba-tiba menghampiri Sien Nio. Nio-nio, kau syuman? Sien Nimar mengeluh. Wanita ini memang sadar, merintih dan sejenak dilupakan kakek itu karena gurba membunuh pangeran muda. Sien Nimar membuka matu dan berkata-kata tak jelas, suara orang di sana-sini mulai terdengar, itulah rombongan buciangkun dan lain-lain. Dan Sien Nio yang mengeluh memandang kakek buntung ini tiba-tiba menggigil. Kau siapa? Kakek itu menangis. Aku orang pertama yang menyebabkanmu begini, Nio-nio. Aku menyesal dan berdosa padamu. Kau siapa? Lihatlah baik-baik, amati wajahku. Tidakkah kau kenal kakek itu tiba-tiba meluk selir ini, air matanya bercucuran dan Sien Nio terbelalak. Dia memperhatikan tapi tetap juga tak kenal, kakek ini asing tapi suaranya tiba-tiba menyengat Sien Nio akan suara seseorang yang pernah hinggap diingatannya. Kian lama kian mendekat tapi menjauh lagi. Sungguh Sien Nio bingung. Dan ketika rasa sakit menghentak wanita ini dalam kepedihan dan luka tiba-tiba Sien Nio mengerang berjengit-jengit. Aduh, aku, aku tak mengenalmu. Tapi suaramu serasa kuingat. Sudahlah, aku ho kau su, Nio-nio. Aku orang yang pertama kali menggaulimu dulu dan si kakek yang memeluk Sien Nio sambil mengguguk tiba-tiba membuat Sien Nio tersentak menahan sakitnya. Apa? Kau? Ah dan Sien Nio yang tiba-tiba teringat suara ini bagai petir di siang bolong mendadak terkekeh dan mengerang hampir berbareng, kini mengenal bahwa baket itu memang ho kau su, centeng pin loya. Laki, laki yang memberinya 200 cil perak tapi dia harus menyerahkan kehormatannya. Meta laki-laki itu kini dikenalnya. Benar, memang ho kau su, meskipun telah menjadi kakek namun suara dan meta laki-laki ini masih seperti dulu. Bahkan sekarang metu itu bersorot lembut dan penuh kebijaksanaan, hanya lengannya itu yang buntung. Entah kenapa. Dan ketika Sien Nio terkekeh-kekeh dan geli namun sekejap kemudian harus merintih selir ini berkata dan menahan sakitnya tiba-tiba terngah-ngah. Benar kau laki-laki itu, ho kau su kau. Tukang pukul pin loya. Tapi kenapa lenganmu hilang sebelah? Bagaimana tiba-tiba kau ada di sini? Dan aduh, kau sekarang kakek-kakek tapi gagah hii-hi-hi. Hik, aku teringat ketika kau mempermainkan aku di gubuk, dan, dan, tanda petik. Sien Nio berkelojotan, menghentikan kata-katanya dan mengeluh dengan muka pucat. Dia tak akan tertolong karena luka-lukanya terlalu parah. Ho kau su menangis memeluk selir ini, berbisik-bisik dan menyatakan maafnya bahwa perbuatannya dulu membuat Sien Nio rusak. Sien Nio tersenyum dan kembali menyeringai, pandang matanya meredup. Tapi ketika selir itu megap-megap dan napas tampak sukar mengisi paru-parunya tiba-tiba wanita ini bertanya. Ho kau su, bagaimana kau bisa ada di sini? Bagaimana kau datang? Aku telah lama ikut Kim Taejin, Nio Nio, menjadi pelayannya dan selama itu pula ingin menemui dirimu. Tak berhasil dan selalu gagal karena kau telah menjadi wanita yang berkedudukan. Kekuasaanmu menghalangi keinginanku dan baru sekarang dapat jumpa. Dan bagaimana kau bisa tiba di sini? Aku mengikuti perjalananmu, Nio Nio. Susah payah dan lagi-lagi nyaris gagal. Hei hei, kau lucu. Mau apa menemuiku? Perayawanku telah kau peroleh, mau apa lagi? Ahok kau su mendekap kepala wanita ini, tertusup pedih. Jangan ucapkan kata-kata itu lagi, Nio Nio. Aku ingin menemuimu karena ingin menyadarkanmu. Aku menyesal dan ingin mengajakmu hidup baik-baik. Tetapi gagal dan kini kau kecewa begitulah. Dan ketika Sien Nio tertawa dan menangis di antara nafasnya yang terengah tiba-tiba wanita ini menggeliat. Kok, kau su, mana anakku yang keparat itu dia? Dia mampus. Ah, kau menerima karma yang tidak baik, Nio Nio. Sungguh penyesalanku semakin bertambah-tambah saja. Ini barangkali gara-gara aku. Tidak Sien Nio tiba-tiba melotot. Aku bertanya kau menjawab, kau su. Mana puteraku itu? Kenapa dia tidak menggurku sekalian? Kau su ini sedih. Dia terpaksa memberitahukan bahwa pangeran muda memang telah tewas, bahwa Sien Nio tak akan dapat melihat puteranya itu karena puteranya jatuh ke jurang. Kakek ini menyatakan penyesalannya yang tiada habis. Dan ketika Sien Nio tertegun dan terbelalak memandang kakek ini maka kau su mendekap kepalanya dengan air matu bercucuran. Benar, puteramu tewas di jurang sana, Nio Nio. Aku tak dapat menyelamatkannya ketika diancam raksasa tartar itu. Gurba Ye A A. Ah! Dan Sien Nio yang mengutuk mengepal. Tidunya tiba-tiba menangis. Kau su, nasibku memang sial. Anak kandungku satu-satunya pun membunuh aku. Sudahlah, ini suratan takdir, Nio Nio. Lupakah? Kau pada kutukan mendiang ibu angkatmu dulu? Kau pun dulu menyakitinya, dan kini semuanya terjadi dan hidup sebagai sebuah kenyataan. Aku menyesal menyeretmu dalam nasib demikian buruk dan ho kau su yang mencium wanita itu penuh penyesalan tiba-tiba membuat Sien Nio batuk dan tersedak-sedak. Kau su, kau memang aneh. Dahulu kau demikian jahat sekarang demikian baik. Apa yang menyebabkanmu begini? Panjang ceritanya. Tanya, Nio Nio. Tapi seseorang telah menyelamatkanku lahir batin. Dialah yang merubah jalan hidupku sampai kini. Siapa? Bu Beng Siansu. Oha. Sien Nio terbelalak. Bu Beng Siansu. Ya, Bu Beng Siansu, Nio Nio. Dialah yang merubah keburukan-keburukanku meskipun untuk itu aku kehilangan sebuah lengan. Apa yang terjadi? Mana manusia dewa itu? Yang terjadi panjang sekali, Nio Nio. Dan di mana manusia dewa itu aku sendiri pun tak tahu. Aku Hokkausu menghentikan kata-katanya, melihat Sien Nio muntah darah dan tiba-tiba mengejang matanya mendelik-delik dan tubuh wanita ini berkelojotan. Rupanya banyak biara tadi membuat Sien Nio memperberat luka-lukanya. Tangan wanita ini menggapai-gapai sementara mulutnya mengerang tak keruan. Hokkausu menggigil dan cepat menekan tengkuk bekas kekasihnya ini. Sien Nio berbisik-bisik. Dan ketika Kausu itu mendekatkan telinganya dengan muka pucat maka Sien Nio berkata, Kausu, kau beruntung benar bertemu manusia dewa itu. Aku akan mati, kau bakarlah mayatku agar api memusnahkan semua dosa-dosaku. Kau mau, Kausu? Hokkausu menangis. Kau tak usah bicara tentang kematian. Nio Nio, aku akan menyelamatkanmu dan menolongmu dari luka-lukamu ini. Tidak, aku tak tahan, Kausu, aku telah melihat puteraku di depan sana. Dia mengejeku, keparat, aku akan menghajar anak itu dan, dan... Sudahlah, jangan banyak bicara lagi, Nio Nio. Kau hapus dendamu itu dan jangan bermusuhan dengan darah dagingmu sendiri. Tidak, dia bersama Wan Chu, Kausu. Aku benci mereka berdua itu. Aku, oh ha, aku tak kuat, aku, aku, Sien Nio merintih, berkelojotan dan tiba-tiba mengerang. Tangannya menuding-nuding, sesuatu dilihatnya di atas sana dan Hokkausu mengguguk. Wanita ini hampir kehilangan kesadarannya. Dan ketika suara tak jelas kembali terdengar bersama keluhan tiba-tiba selir ini mengucapkan selama tinggal dan roboh di pangkuan Hokkausu. Nio Nio. Namun Sien Nio telah tewas. Wanita ini meninggal dalam keadaan demikian mengerikan, tubuhnya dirajam sembilan bekas luka yang menganga. Hokkausu mengeluh memanggil-manggil nama bekas kekasihnya itu. Tapi ketika matu itu tak bercahaya lagi dan sukma di dalam tubuh wanita ini melayang ke alam lain tiba-tiba Hokkausu roboh terguling dan pingsan di samping mayat bekas kekasihnya itu. Persis ketika di saat itu Bu Chiang Kun dan teman-temannya tiba, melihat Kim Moueng menolong Suhengnya sementara dua tubuh bergelimpangan mandi darah. Wan Chu dan Sien Nio menemui ajal dengan kera yang membuat orang mengerutkan kening. Bu Chiang Kun melompat menghampiri dan yang lain-lain pun maju mendekat. Kini mereka melihat keadaan gurba yang mengerikan pula, tubuh kebiruan dan bengkak-bengkak. Semua orang tertegun. Dan ketika mereka terkesima dan tempat itu hening oleh kediaman yang beku tiba-tiba Kim Moueng melepaskan Suhengnya tersenduh bicara. Dia telah tiada. Bu Chiang Kun merangkapkan tangan. Raksasa tinggi besar itu ternyata telah tewas oleh luka-lukanya yang terlalu berbahaya. Semua orang membungkuk memberi hormat pada arwah raksasa ini. Betapapun, dia adalah Suheng Kim Moueng meskipun gurba sendiri memusuhi istana. Jadi memandang muka pendekar itulah mereka memberi hormat. Kim Moueng gemetar dan dipegang lengannya oleh Salima. Gadis ini tak seberapa terpukul oleh kematian kakaknya tertua itu. Rasa tak suka memang telah mengganggu gadis ini sejak gurba memfitnah Kim Moueng. Dan ketika Bu Chiang Kun bertanya apa yang harus mereka lakukan maka Kim Moueng menyuruh mereka kembali. Aku hendak membawa mayat Suhengku keluar tembok besar Chiang Kun. Kami hendak menguburkannya di sana di kampung halamannya. Tapi pangeran tentu kecewa. Sebaiknya Tai Hiap ikut kami dulu ke istana. Kim Moueng mengerutkan kening. Sebenarnya urusan sudah bisa dibilang selesai, tapi ingat bahwa Kaisar terminu meracun dan pangeran mahkota. Serta Kim Tai Jeng tentu menunggu-nunggunya untuk mendapat kabar. Akhirnya pendekar ini merasa tak enak dan mengangguk. Segera melihat Siga dan Bora serta pasukan Tartar yang lain, memanggil dua pemuda itu dan menyerahkan mayat Suhengnya agar dibawa keluar tembok besar. Betapapun pasukan yang besar itu harus dipulangkan kembali. Tak mungkin pasukan TR, Fal itu berdiam di tengah-tengah wilayah orang lain. Dan ketika semuanya mengangguk dan Kim Moueng menyuruh dua pemuda Tartar itu menunggunya di luar tembok besar dan mereka harus kembali ke sana. Maka Bu Chiang Kun teringat pangeran muda dan bertanya di mana pangeran yang jahat itu. Tentu saja tak dapat dijawab karena Kim Moueng tak tahu. Kebetulan Hokkauso tiba-tiba sadar, Bu Chiang Kun, mengenal kak ini dan segera bertanya apa yang terjadi. Bagaimana Sien Nyo dan Wancu bisa mandi darah? Kakek itu bercerita sambil menahan cucuran air matanya. Semua orang kini mengerti dan menghela nafas panjang. Dan ketika kakek itu terseduh dan semuanya jelas bagi mereka akhirnya mereka semua turun dan meninggalkan tempat itu. Mayat Wancu dikubur. Sien Nyo tak dimakamkan karena minta dibakar, kakek inilah yang membakarnya dan menunggu sampai jenazah itu menjadi abu. Salima diam-diam heran dan tertarik memandang kakek ini. Kim Moueng juga begitu. Sekarang mereka mengenal bahwa kakek ini adalah pelayan Kim Taijin. Bertahun-tahun bekerja di sana tapi jarang memperlihatkan diri. Itulah sebabnya Kim Moueng maupun sumuinya tak pernah melihat kakek ini meskipun Kim Taijin merupakan sahabat mereka. Dan ketika mereka mau meninggalkan tempat itu dan kakek itu menunggui jenazah Sien Nyo di atas api tiba-tiba kakek ini menghampiri mereka. Kim Taihiap boleh aku meminta sesuatu apa? Aku ingin ikut kalian keluar tembok besar Taihiap. Aku ingin menjumpai guru kalian si manusia Dewa Bu Beng Siansu. Ah, kau mengenalnya? Dua puluh tahun yang lalu aku ditolongnya Taihiap kini aku ingin menghadapnya dan mendengar petuah-petuahnya yang manjur. Hektometer Kim Moueng tertegun. Suhu kami itu jarang menemui kami, Kau Su. Dia datang dan pergi sesuka hatinya. Kalau memang ada jodoh baru kita bisa menemuinya. Bagaimana kami menjanjikannya kepadamu? Aku tahu, Taihiap. Dan aku bersabar untuk menunggu saat bersejarah itu. Aku ingin mendengar wajangannya sebelum ajalku tiba. Baiklah, nanti kita berjumpa lagi, Kau Su. Selamat tinggal dan Kim Moueng yang turun mengikuti rombongan Bu Chiang Kun tiba-tiba berkelebat dan mendahului rombongan ini. Sumoinya menyusul dan menggandeng lengannya, sebentar kemudian hilang di balik pohon-pohon besar di mana orang kagum memandang mereka. Pendekar rambut emas dan sumoinya itu memang orang-orang gagah. Orang yang memiliki kepandayan tinggi dan hebat. Dan ketika mereka tiba di istana dan Kim Taijin menyambut mereka ternyata pangeran mahkota muncul pula dengan wajah berseri-seri. Taihiap, ayah anda kaisar selamat. Kini beliau menunggu kalian di ruang dalam. Kim Moueng tertegun. Siapa yang menyelamatkannya? Ye U Tuako, Taihiap. Saudara Ye U Bing. Dia memiliki Pek Bo Chu, mustika harimau putih, yang kebetulan dibawa. Kim Moueng terkesima. Sekarang dia ingat bahwa Ye U Bing memang memiliki mustika itu, mustika antiracun yang dulu menyedot lukanya pula ketika dia terkena jarum-jarum Tok Gansini. Sekarang dia teringat dan menepuk dahi sendiri bahwa pemuda itu memang dapat menolong kaisar. Agaknya keterburu-buruan dan kegelisahannya tadi membuat dia lupakan. Hal ini, rasa khawatir dan marah membuat semua orang lalai. Salima pun tertegun. Dan ketika pangeran bercerita bahwa Ye U Bing telah menyelamatkan kaisar dengan mustikanya itu maka Kim Moueng bertanya dengan suara heran. Bagaimana dia bisa menolong Seri Baginda, pangeran? Bukankah dia sendiri terluka? Ini jasa Hek Eng Tai Hiap, Kim Moueng, Kim Tai Jin tiba-tiba berseru memotong gembira. Pendekar Garuda Hitam itulah yang teringat mustika sahabatnya ini dan Kim Tai Jin yang lalu menceritakan perbuatan Hek Eng Tai Hiap yang menolong temannya dan ganti Ye U Bing menolong kaisar. Akhirnya membuat Kim Moueng terbelalak dan mengangguk-angguk mengerti. Ah, pantas. Aku juga kelupaan tentang benda. Itu. Dan sekarang ayah Anda mengundang dirimu. Kalian dihitunggu di ruang dalam, untuk apa? Ayah ingin mengucapkan terima kasih, Tai Hiap. Dan kami semua memang ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga ini. Ah, kalian terlalu membesar-besarkan, ini memang sudah tugas kewajiban kami. Sebaiknya, Kim Moueng tiba-tiba berhenti, seorang laki-laki berpakaian emas muncul, dadanya bersulam naga. Ketawa dan menuruni anak tangga, Kim Moueng terkejut karena itulah kaisar. Dan ketika semua orang cepat memberi hormat dan kaisar merangkul pendekar ini maka kaisar sudah berseru, memotong kata-kata pendekar rambut emas tadi. Kim Moueng, tak ada kamu setolakan di istana ini. Aku sendiri menyambutmu, marilah, penuhi permintaan kami dan kalian ke dalam. Kim Moueng tak dapat menolak. Kaisar sendiri telah memerlukan kakinya, melangkah menyambut mereka. Inilah satu kehormatan besar yang tak boleh ditampik. Menolak berarti menghina dan tak menghargai maksud baik orang. Dan karena kaisar menyatakan kesungguhannya dan Kim Moueng melihat Sri Baginda betul-betul sehat kembali maka pendekar ini tak dapat menghindar dan sudah memasuki istana. Kaisar menjamu mereka dengan makan minum yang lezat, anggur dan arak hang COU dikeluarkan. Mereka bercakap-cakap dan semua kejadian diceritakan. Kim Moueng, menjawab pertanyaan-pertanyaan kaisar tentang Sien Nyo dan para pembantunya. Dan ketika kaisar mengerutkan alis dan berkali-kali menahan marah atas rencana pemberontakan selirnya itu maka kaisar bangkit berdiri membungkuk ketika mendengar kematian gurba. Tian Yang Maha Agung, semoga arwah suhengmu diterima di sisi Tuhan. Kim Moueng kerepotan. Kaisar ternyata tak menci suhengnya itu, bahkan dapat mengerti kejahatan suhengnya. Sungguh ini diluar dugaan. Kim Moueng melihat betapa kasar ini adalah seorang kaisar yang bijak. Dan ketika malam itu mereka kembali meneruskan percakapan dan rombongan buciang kun melengkapi berita. Akhirnya 10 peti harta karun yang diambil kembali itu diserahkan pada Kim Moueng oleh kaisar. Aku tak ingin benda ini di sini lagi, Kim Moueng. Kau terimalah dan bawa sebagai tanda penghargaan kami kepada kalian berdua. Ah untuk apa? Kami tak biasa membawa bawah harta seribah ginda. Sebaiknya biar hamba kembalikan pada paduka karena kami berdua tak mengharap balas jasa Kim Moueng terkejut. Tidak, aku tak suka kau menolaknya, Kim Moueng. Kau terimalah dan bawa ini sebagai rasa terima kasih kami. Kalau tidak, kami akan menganggapmu tak mau menghargai perasaan orang lain dan mengecilkan rasa terima kasih kami. Kim Moueng repot. Dia tak menduga harta begitu besar bakal dihadiahkan kaisar kepadanya. Harta yang cukup untuk hidup sampai tujuh turunan dengan care yang mewah. Bahkan bisa untuk membangun sebuah kerajaan kecil. Tapi Kim Moueng yang berpandangan dengan semuanya dan mendapat isyarat yang sudah dimengerti tiba-tiba tersenyum dan tertawa kepada kaisar. Seribah ginda, baiklah hamba terima pemberian ini. Kami herdua mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tapi karena kami repot membawa infa dan kami masih mempunyai urusan lain biarlah hamba titipkan dulu sepuluh peti harta itu di sini. Kelak kalau hamba kemari tentu hamba ambil hadiah ini di lain kesempatan. Harap paduka mengawalkan permintaan ini. Kaisar terbelalak. Dia bingung oleh kata-kata ini, tak tahu apakah Kim Moueng menghindarinya secara halus. Melihat bahwa pendekar rambut emas bukan seorang rakus yang laha akan harta, padahal banyak orang ngiler kalau melihat sepuluh peti harta itu. Buktinya telah terjadi banjir darah gara-gara harta karun ini. Tewasnya Cho Aung dan Tok Gansini serta yang lain-lain. Tentu saja kaisar semakin kagum dan terheran-heran oleh sikap Kim Moueng ini. Tapi mendengar Kim Moueng akan mengambilnya di lain kesempatan dan Kim Moueng jelas tidak menolak pemberiannya mentah-mentah. Akhirnya kaisar tertawa bergelak memuji pendekar ini, melihat bahwa pendekar itu memang memiliki watak mengagumkan, di samping kepandainya yang mengagumkan pula. Dan ketika malam itu, kaisar menjamu Kim Moueng dan menjelang pagi beristirahat karena lelah maka Kim Moueng dan semuanya dipersilahkan beristirahat di kamar yang sudah disediakan. Kim Moueng memulihkan tenaga beberapa saat saja, tak lebih dari 2 jam. Semuanya juga begitu. Dan ketika hari mulai terang tanah dan kaisar serta yang lain-lain tergolek kelelahan maka Kim Moueng dan semuanya sudah berkelebat meninggalkan istana setelah semalam sekalian pamit pada kaisar. Mereka tak mau diganggu segala tata kera, begitulah memang kebanyakan sifat orang-orang Kang O. Dan persis mereka keluar dari pintu gerbang tiba-tiba Hokawusu telah muncul menghadaok mereka. Tai Hiap, aku ikut. Kim Moueng terkejut. Dia teringat bahwa dia telah berjanji pada kakek ini, hampir saja kelupaan. Tapi gembira bahwa kakek itu bersungguh-sungguh menepati janjinya sendiri. Akhirnya Hokawusu dibawa dan Kim Moueng melakukan perjalanan bertiga. Disinilah Kim Moueng mendengar cerita tentang Sien Nyo. Hokawusu mengisi waktu dengan kisah si selir itu. Betapa Sien Nyo mula-mula seorang gadis papa, menjadi anak angkat seorang petani miskin dan hidup sengsara di dusun Pinloya. Mulai meniru. Orang tua angkatnya karena tertarik harta untuk sebuah gelang yang digelagilainya Sien Nyo relah menukar kehormatannya dengan benda itu, menjadi kekasih Hokawusu dan akhirnya melayani pula para centeng di rumah Pinloya. Hokawusu tampak menyesal menceritakan bagian ini. Dialah yang menjadi gara-gara pemula. Dan ketika dia mendengar kabar pula bahwa Goh Centeng dan Ban Centeng mati terbunuh sementara Sien Nyo kabur maka Kawusu ini dapat menduga bahwa itulah tentu hasil pekerjaan Sien Nyo. Kejadian berikut memang dia tak tahu. Hokawusu sendiri seperti kita ketahui telah melarikan diri dari dusun Pinloya, membawa harta curian cuan tanah itu dan dikejar tapi lolos. Sien Nyo ditipunya dan ganti gadis itu terlunta-lunta. Tapi ketika Sien Nyo menjadi selir dan satu persatu kehidupan bekas kekasihnya itu diselidiki dan dia mendengar bahwa Sien Nyo telah melakukan keonaran pada pejabat-pejabat pemerintahan hingga terakhir Fang Taijin ditipunya maka kakek ini menarik napas panjang. Sien Nyo tak hanya tamak akan harta, tai hiap tapi juga mulai berambisi akan kedudukan dan kekuasaan. Dia memang hebat, berhasil tapi akhirnya hancur oleh sepak terjangnya yang berlebih-lebihan. Aku berdosa kepadanya sejak awal mula kejadian itu. Kim Emowu yang mengerutkan kening. Hokwusu lagi-lagi menyatakan penyesalannya, terus mendengarkan sementara Salima diam-diam mencibir. Cerita yang dibawa kakek ini sebenarnya memuakan. Tapi harus dipuji keberanian kakek ini yang menceritakan semuanya dengan jujur, termasuk keburukannya sendiri bersama Sien Nyo. Perbuatan-perbuatan memalukan di masa silam yang dibuat kakek ini. Dan ketika dalam perjalanan itu Hokwusu membuka semua rahasianya dan kisah selirambisius itu dibuka tanpa terdeng aling-aling maka tiga hari kemudian mereka bertiga telah tiba di luar tembok besar. Di sini cerita Sien Nyo cukup lengkap didengar, Kim Emowu yang berkali-kali menarik napas panjang dan mengerutkan keningnya. Kisah itu memang cukup menyedihkan ditutup dan mereka sudah disambut Siga dan orang-orang tartar yang lain, sejenak beristirahat dan Kim Emowu yang menanyakan makam suhengnya. Dan ketika Siga menunjukkan makam raksasa itu dan Kim Emowu yang duduk bersilah maka dia sudah menyuruh pergi orang-orang lain itu kecuali semuanya dan Hokwusu. Aku akan tinggal di sini tiga hari, Hokwusu. Betahkah kau duduk bersama di bersama kami? Tentu aku sanggup, tai hiap. Tapi kalau tidak kuat pun tentu aku bertahan. Aku ingin bertemu gurumu. Kim Emowu yang tersenyum. Keinginan kakek ini yang selalu dikatakannya berulang-ulang membuat dia tergerak, betapa besarnya keinginan itu, dan karena Hokwusu memang benar-benar ingin menjumpai suhengnya dan Kim Emowu yang juga ingin melaporkan kematian suhengnya itu. Maka Kim Emowu yang mengajak sumuinya menyatukan pikiran, menarik getaran-getaran tertentu agar guru mereka itu datang. Dan begitu Salima bersilah dan duduk memusatkan konsentrasi Maka Kim Emowu yang dan sumuinya telah menjadi patung manusia yang tidak bergerak-gerak lagi. Hokwusu kagum dan mencoba duduk bersilah. Sejenak termangu dan tidak berhasil. Kematian Sien Nyo masih mengguncang perasaannya. Tapi ketika dia mengeraskan sikap dan meluruskan batin tiba-tiba dengan bangga dan gembira kakek ini dapat bersemadi juga di dekat pendekar rambut emas yang sudah lebih dahulu hening dalam alam samadinya. Hari itu, hari pertama, tak ada yang istimewa di makam gurba, Kim Emowu yang dan sumuinya serta Hokwusu masih husuk dalam samadi mereka. Bahkan kini tubuh mereka tak bergeming. Napas yang keluar dari hidung Kim Emowu yang dan Salima bahkan seperti tak kedengaran lagi. Suheng dan sumoy ini telah mencapai keadaan hening yang mendekati titik puncaknya. Dalam keadaan begini biar ada gunung meletus pun tak mungkin Kim Emowu yang dan sumoynya terbangun. Mereka telah memasukkan pikiran untuk tidur, tiga hari sebelum waktu itu tak akan mereka tergugah. Bahwa sadar mereka telah melatih mereka sedemikian rupa diguncang maupun dipukul tak mungkin mereka sadar. Keadaan ini telah hampir mencapai titik beku. Dan ketika pada hari kedua Kim Emowu yang dan sumoynya telah mencapai titik puncak dari alam semedi mereka maka getaran-getaran uap putih muncul di tubuh dua orang ini. Ada hawa sejuk keluar dari tubuh Kim Emowu yang. Getaran uap putih itu melebar, kian lama kian melebar hingga mulai mendekati sumoynya. Tubuh Salima pun tiba-tiba mengeluarkan uap yang sama, bersatu dan akhirnya membungkus tubuh keduanya tanpa disadari sinar keagungan muncul di wajah mereka. Segala nafsu kotet tiba-tiba lenyap, yang ada ialah cahaya kesucian yang membuat Suheng dan sumoy ini tampak agung dan bersinar. Dan ketika getaran uap itu coba mendekati hok. Kausu dan membungkus tubuh kakek ini pula tiba-tiba bayangan tiga orang itu lenyap di selimuti kabut atau uap putih ini. Hak kakausu merasa mimpi. Kakek ini serasa ditarik sebuah tenaga gaib, terangkat dan kini melayang. Layang di mega yang indah. Bersama Kim M. O. Eng dan Salima tersenyum-senyum di alam yang penuh kebahagiaan itu. Kim M. O. Eng merangkul sumoynya dengan mesra, sementara Salima sendiri memeluk pinggang Suhengnya dengan manja. Dua kakak beradik seperuruan itu tampak bahagia. Hak kaw suiri dan menelan ludah. Dan ketika mereka bertiga melayang-layang di mega yang indah itu dengan gerak dan bahasa masing-masing, lewat pandang mata, mendadak segumpal halimun aneh muncul di tengah-tengah mereka tanpa diketahui dari mana datangnya. Seperti iblis. Kim M. O. Eng, ada apa kalian memanggil-manggil aku? Hak kaw su terkejut. Kim M. O. Eng dan sumoynya tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut, mereka menyentuh permukaan mega yang lembut. Hak kaw su terbelalak karena dia mendengar suara dari dalam halimun itu. Suara tanpa rupa. Dan ketika Kim M. O. Eng dan sumoynya menyebut suhu pada suara dibalik. Halimun ini mendadak hak kaw su tersentak karena dia sadar bahwa dia telah berhadapan dengan Bu Beng Sian Su, si manusia dewa. Sian Su kakek ini pun menjatuhkan dirinya berlutut, kaget dan girang tapi juga gentar melibat suara tanpa rupa. Ada suara tanpa wujud. Si manusia dewa datang. Dan ketika Bu Beng Sian Su tersenyum dan mengangguk kepadanya maka kaw su ini merasakan kejatuhan bintang. Sementara Kim M. O. Eng dan sumoynya sudah berlutut berdampingan menghadapi guru mereka. Bu Beng Sian Su bertanya apa maksud dua orang muda itu, kenapa mereka memanggil dirinya lewat getaran tenaga gaib. Kim M. O. Eng memohon maaf dan kelihatan gentar menghadapi gurunya ini pula. Dan ketika manusia dewa itu bertanya kepada mereka berdua yang datang di tempat itu maka Kim M. O. Eng segera memberitahu kematian gurba. Su Heng tewas, Su Hu. Mohon ampun bahwa makamnya ada di bawah kaki kita. Hektometer manusia dewa itu tak menunjukkan perubahan apa-apa. Bagaimana itu terjadi? Kenapa begitu? Kim M. O. Eng lalu menceritakan segala peristiwa. Dengan lurut dan hati-hati dia menerangkan sebab musababnya, sumoynya ikut satu dua dalam. Percakapan ini. Ho Kau Su berdebar dan turut mengangguk-angguk, melihat bahwa manusia dewa itu tetap tenang dan sama sekali tidak marah atau gembira. Jalan cerita itu diikutinya dengan sesekali menghela nafas panjang. Kau Su ini tak tahu apakah hartinya helaan depas itu. Wajah yang agung itu masih kelihatan saleh, sabar dan amat bijak. Sekarang Ho Kau Su dapat melihat wajah secara samar-samar, tajuk dan kagum. Wajah manusia dewa itu tak dapat digambarkan dengan jelas. Dikatakan kakek tapi kelihatannya begitu muda. Dikatakan muda tapi umurnya sudah ratusan tahun. Sukar digambarkan. Dan ketika cerita itu selesai dan Kim M. O. Eng menuturkan kisahnya dengan air mata menitik maka pendekar, ini menyentuhkan dahinya di atas permukaan mega yang lembut, begitu menurut pandangan Ho Kau Su. T. O. Chu merasa ikut bersalah suhu. Kalau kematian Su Heng memang gara-gara T. O. Chu, murid, maka T. O. Chu siap menerima hukuman. Hek to meker, hanya itu saja ya. Kalau begitu kau tak perlu menyesal. Hukum sebab dan akibat telah berjalan di sini. Su Hengmu menerima kematian dengan wajar. Segala buah dari perbuatannya sendiri telah diterima. Semoga Tuhan. Yang Maha Agung mengampuni dosa dan semua kekeliruannya. Su Heng tak marah. Kakek dua itu tersenyum lebar. Kim M. O. Eng, untuk apa memarahi dirimu? Nasib dan tingkah laku Su Hengmu telah ku ketahui. Apa yang terjadi di sini telah ku ketahui pula sebelumnya. Untuk apa harus marah kepadamu? Tidak, kau memang tak bersalah. Muridku aku tahu apa yang terjadi dan tahu pula apa yang harus terjadi. Urusanmu dengan Su Hengmu telah selesai, tapi urusanmu dengan hal-hal lain masih jauh dari selesai. Karena itu waspadalah. Kalian hanya ingin melaporkan ini saja? Kim, Moneng berdetak. Ucapan gurunya yang mengandung kalimat-kalimat khusus itu mendadak membuat dia tertegun, tersentak dan sekonyong-konyong sadar akan hal-hal lain itu, urusannya dengan Seng Sumoy, urusannya dengan Wan Hoa dan Chao Chun. Dan tentu juga dengan ekor dari semua perbuatan-perbuatan awal. Kim, Moneng tiba-tiba sadar dan terkejut bahwa gurunya ini memang bukan orang sembarangan. Manusia dewa yang sakti dan waskita. Agaknya mengetahui pula sepak terjangnya secara diam-diam, dari jauh tapi selalu tepat karena gurunya ini memang manusia dewa. Dan ketika Kim, Moneng tertegun dan pandang matanya bergerak penuh hatanya tiba-tiba suhaunya ini tersenyum mengebutkan lengan. Muridku, tak ada lagi yang hendak kau bicarakan. Kim, Moneng, Klu. Dia menggeleng tanpa sadar, Ho Kau Su terkejut dan merasa kecewa. Kakek ini merasa perjumpaannya dengan si manusia dewa akan berakhir. Bu Beng Sian Su memandang Salima dan ganti menanya murid perempuannya itu. Salima juga menggeleng karena persoalan dianggapnya tak ada lagi. Su Hengnya yang memimpin mereka bicara. Dan ketika kakek itu tertawa dan mengangguk-angguk mendadak dia menghadapi Ho Kau Su. Siapa dia ini? Ha, Kau Su seperti disengat kalah jengking. Entah kenapa ditanya manusia dewa itu kakek ini tiba-tiba gemetar. Sekejap mukanya pias dan seolah kering darah di seluruh tubuhnya. Tapi ketika Kim Emo Ueng memberitahu dan sadar akan hadirnya orang ketiga maka Kau Su ini melipat punggung berseru menggigil. Aku orang Si Hok, Sian, Su. Tiga puluh tahun yang lalu kau menolongku dari cengkeraman Serigala Hitam. Hektometer manusia dewa ini pun tak menunjukkan. Perubahan apa-apa. Kau bangunlah, Ho Kau Su. Kau guru silat yang keracunan senjata Serigala Hitam itu? Benar, Ho Kau Su takjub, kagum akan daya ingat manusia dewa ini. Itulah aku, Sian Su. Aku yang bodoh dan sial itu. Aku telah merubah kereh hidupku setelah kau menolongku dulu. Sudahlah, semuanya sudah lewat, Kau Su. Sekarang tak ada apa-apa lagi di antara kita. Selama tinggal satu inci dan bubeng Sia Su yang bergerak lenyap. Tak tahu kemana perginya tiba-tiba membuat Kau Su ini terpekik dan berteriak kecewal ngin bicara tapi tak tahu harus bicara apa, pekiknya ini tiba-tiba mengguncang Kim Moueng. Pendekar rambut emas tiba-tiba teringat akan sesuatu, empat baris kalimat yang pernah diberikan gurunya itu, sair yang ada hubungan dengan semua kejadian ini. Dan ketika Kim Moueng sadar dan pekik temannya belum hilang tiba-tiba pendekar ini berkelebat memanggil gurunya. Suhu, tunggu. Luar biasa sekali. Bubeng Sian Su tiba-tiba muncul, datang dan sudah berada di situ lagi seperti seluman. Hau Kau Su terhenyak saking kaget dan takjubnya, kakek dewa ini tidak kelihatan menggerakkan kaki atau tubuhnya. Dan ketika kakek dewa itu bertanya apa yang ingin dikatakan muridnya maka Kim Moueng sudah gemetar menjatuhkan diri berlutut. Maaf, tecow teringat sesuatu yang kelupaan, Suhu. Tentang syair yang pernah Suhu berikan itu. Mohon Suhu memberi petunjuk dan membuka pikiran Teocu. Ah, syair yang pernah ku berikan dulu? Kau sudah tahu jawabannya? Tidak, Teocu tak dapat menduganya, Suhu. Teocu bodoh dan rupanya terlalu bebal untuk mengupas sebaik syair ini. Bubeng Sian Su tertawa. Kakek dewa itu tiba-tiba berseri, Salima tertegun dan Hau Kau Su pun tertegun. Dua orang ini bengong, mereka tak mengerti apa yang dimaksud temannya. Tapi ketika Kim Moueng menuntut jawaban dan kakek dewa ini tersenyum lebar tiba-tiba kakek itu bertanya dengan suara gembira. Baiklah, sekarang kau tulis lagi syair yang kau maksud, muridku. Biar sumoimu tahu dan Hau Kau Suh ini pun mendengar. Marilah, kau hafal di luar kepala, bukan? Kim Moueng mengangguk. Dia cepat berdiri menuliskan empat baris kalimat itu, sumoinya terbelalak dan Hau Kau Suh pun melebarkan mata. Kim Moueng bergerak cepat mengguratkan jari-jarinya. Dan ketika sebaik syair muncul di depan matu dan Salima terheran-heran maka gadis ini bersama Hau Kau Suh membaca empat baris kalimat yang membuat kening berkerut. Lalu lalang di depan matu sering berubah berganti rupa. Siapa dapat menangkap harganya di alah manusia berguna ganda? Salima tak mengerti. Apa ini, Suhu? Diam Suhunya tertawa, biar Suheng Moueng bercakap-cakap denganku, Salima. Kalian dengarkan saja dan mari ikuti tanya jawab ini dan memandang Kim Moueng dengan wajah berseri kakek itu mulai. Nah, apa yang kamu lihat dari syair ini, Kim Moueng? Tak ada apa-apa. Teocu tak melihatnya sebagai sesuatu yang istimewa. Bagus, sekarang mari kita mundur ke beberapa waktu yang lalu. Kau ingat ada hubungan apa empat baris kalimat ini kutulis? Hubungannya dengan Suheng. Suhu. Ketika Suheng ketawan memfitnah Teocu dan pergi dengan marah-marah. Hektometer, ada benarnya, muridku. Tapi kurang luas. Kalimat ini kutulis karena ada hubungannya dengan kehidupan. Artinya, bukan melulu Suheng Moueng saja tapi semua orang yang terlibat. Bisa dirimu dan bisa juga yang lain. Sekarang lihat, apa bunyi kalimat pertama di atas? Lalu lalang di depan Mette. Benar. Apa yang lalu lalang? Apa yang kau lihat dalam kehidupanmu? Kim Moueng bingung. Ayo, kau katakan saja apa yang kau tangkap, muridku. Jangan bingung dan katakan saja apa yang telah kau lihat dalam hidupmu sehari-hari. Kim Moueng menahan papas. Teocu tak mengerti, Suhu. Tapi mungkin yang Suhu maksudkan adalah kejadian demi kejadian yang Teocu alami, peristiwa demi peristiwa. Bagus, dengan lain kata apa? Kim Moueng terdiam, lagi-lagi takut salah. Bicara. Ayo, teruskan, muridku. Jawabanmu sudah. Mulai menginjak kebenaran dengan apa yang ku maksud. Teruskan saja, mulai. Hektometer Kim Moueng jadi berdebar tegang. Teocu rasa kejadian demi kejadian itu adalah cerita Teocu Suhu nasib Teocu atau apa yang Teocu belum mengetahui. Sial, kau menyeleweng Bu Beng Siansu menepuk dahinya. Bukan itu yang ku maksud, muridku. Tetapi yang lebih hakiki lagi dari apa artinya kejadian-kejadian itu apa artinya peristiwa-peristiwa itu. Siapa dapat mengartikan pertanyaan ini dengan tepat Bu? Beng Siansu tiba-tiba menoleh pada yang lain. Ho Kau Su terkejut dan Salima pun tertegun. Tapi Salima yang berotak cerdas dan dapat menangkap tutur kata Guru Nfa tiba-tiba berseru. Pengalaman barangkali itu yang kau maksud, Suhu? Pengalaman. Bagus. Cocok sekali, tepat dan Bu Beng Siansu yang tertawa memuji muridnya tiba-tiba kembali pada Kim Moueng. Nah, itu yang ku maksud, muridku. Bahwa kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang dialami siapapun namanya pengalaman. Itulah yang ku artikan. Sekarang kau mengerti apa yang lalu-lalang dalam hidup setiap orang? Kim Moueng mendelong. Pengalaman, Suhu, Pengalaman, Suaranya lirih menurun. Dan sekarang apa yang kau lihat tentang pengalaman itu sendiri? Dalam hal ini, apa yang kau lihat dalam sepak terjang mendiang Suhmu? Kim Moueng mengigil. Kejahatannya, Suhu. Keburukan wataknya yang menyebabkan dia diterkam maut. Bagus. Sekarang kita mulai menuju pokok sasarannya dengan tepat. Tapi hati-hati, pembicaraan ini harus dilakukan perlahan-lahan agar dapat kau mengerti dengan baik. Sekarang telah kau ketahui bahwa yang lalu. Lalang itu adalah pengalaman itu yang ku maksud. Tapi apa yang kau tangkap dari setiap pengalaman itu sendiri? Apa yang berhasil memasuki dirimu? Kim Moueng bingung. Tak ada apa-apa, Suhu, Teocu merasa kosong dan tak mengerti akan apa yang Teocu lihat. Itulah ketololanmu, Bu Beng Siansu tertawa untuk ketololan ini setiap orang bisa membayarnya mahal, muridku. Dan contoh untuk itu adalah perbuatan Suhengmu yang berkali-kali hampir mencelakaimu, bahkan nyaris membunuhmu. Tapi karena kau tak mengerti tentang ini maka ketololanmu itu pun berjalan seperti biasa dan membuat kau semakin tolol. Kim Moueng merah mukanya. Sekarang ku ulang pertanyaanku. Apa yang kau tangkap dari setiap kejadian-kejadian itu? Apa yang kau dapat dari semuanya ini? Kim Moueng tak menjawab, gugup dan bingung. Dan ketika dia tak memberikan suaranya dan gurunya tertawa tiba-tiba kakek dewa itu memandang sumuinya. Kau, bagaimana, Salima? Dapatkah kau memberi jawaban ap yang seharusnya terjadi bila seseorang ataukah sendiri bertemu sebuah pengalaman? Salima pun bingung. Maaf, Teocu belum dapat menangkapnya, Suhu. Teocu belum mengerti benar apa yang sesungguhnya Suhu inginkan. Hektometer, kau bagaimana, Kau Suhu? Apakah kau pun tak dapat menjawabnya? Ho Kau Suh terkejut. Dia menggeleng dan seakan disentak olah kakek dewa itu, belum mengerti benar dan karena itu cepat-cepat menyatakan maafnya. Dan ketika kakek dewa itu menghela nafas menyesali orang-orang ini akhirnya kakek itu memandang Kim Moueng. Baiklah, ku tuntun kalian, anak-anak. Sekarang dengarkan baik-baik apa yang hendak aku katakan ini, kau, kakek itu menunjuk Kim Moueng, berapa kali Suhengmu hendak mencelakaimu. Berapa kali dia nyaris membunuhmu. Kim Moueng mengingat-ingat. Lebih dari sekali, Suhu. Mungkin empat atau lima kali. Bagus, dan bagaimana tanggapanmu tentang Suhengmu itu? Apa reaksimu melihat rencana Suhengmu yang jahat? Teocu marah, Suhu. Tapi Teocu tak mau membalas perbuatannya dengan sikap yang sama. Benar, tapi ketololanmu ini hampir mencelakaimu lagi. Empat-lima kali pengalaman membentur dirimu tapi tetap saja kau tumpul. Heh. Perhatikan ini, Kim Moueng. Kalau Suhengmu itu kuibaratkan api dan api itu menyengatmu berkali-kali masihkah kau mau dinyonyos, dibakar, sampai kau mati? Masihkah sekali dua sengatan tak cukup bagimu untuk bersikap pintar? Kau lihat ini, Kim Moueng. Bagaimana rasanya dan katakan apa reaksimu belum? Bu Beng Sian Suhengmu tiba-tiba menyalakan api, bergerak dan tahu-tahu mendekatkan api itu ke lengan muridnya, langsung diselomet dan Kim Moueng berteriak. Tentu saja kesakitan. Wajahnya pucat dan merah berganti-ganti, terkejut melompat mundur. Dia tak menyangka dan tak sempat melindungi diri. Gurunya itu telah menyelometnya dan lengannya luka bakar. Dan ketika Kim Moueng tertegun dan Salima serta Hokkausu terperanjat oleh perbuatan kakek dewa ini, tiba-tiba Kim Moueng yang terbelalak dan berseru tertahan mendadak menjatuhkan dirinya berlutut dengan wajah berseri-seri girang luar biasa. Suhu, Teocu mengerti, kini Teocu mengerti Hokkausu dan Salima melongo. Mereka tak mengerti apa yang sebenarnya dimaksudkan Kim Moueng itu. Kenapa Bu Beng Siansu dan pendekar rambut emas ini bersikap ganjil? Masing-masing sama luar biasa. Sepintas seperti edan-edanan dan tidak aturan. Guru menyelomet murid sementara murid berteriak-teriak. Seperti anak kecil mendapatkan kembang pula. Tapi ketika Kim Moueng tertawa bergelak dan menurut mencium kaki gurunya tiba-tiba Salima dan Hokkausu dibuat semakin mendelong lagi. Suhu, Terima Kasih. Sekarang Teocu mengerti. Salima membuka match lebar-lebar. Sekarang gurunya itu tertawa lembut dan bergetar penuh kegembiraan seperti suhengnya pula. Metu kakek dewa itu berseri-seri. Dan ketika dia menyuruh muridnya bangun dan Kim Moueng tampak begitu girang luar biasa. Akhirnya kakek ini bertanya. Baiklah, apa yang kau mengerti, muridku? Pengetahuan apa yang kau dapati? Tapi belum Kim Moueng menjawab tiba-tiba Salima melompat maju. Nanti dulu, bolehkah Teocu bertanya, Suhu? Benarkah suheng sudah mengerti? Haha, kau tanya suhengmu, Salima. Uji benarkah dia sudah mengerti atau belum? Salima menghadapi suhengnya, Suheng, benarkah kau sudah mengerti akan pertanyaan Suhu? Dapatkah kau membuktikannya kepadaku? Tentu, suhengnya tersenyum, berseri-seri. Aku akan membuktikannya kepadamu kalau kau tidak percaya, Sumoy. Dan untuk itu biarlah aku mencontoh suhu Kim Moueng mengambil api yang dipakai suhunya, mendekati Sumoynya dan memperlihatkan api. Itu. Sumoynya tentu saja tertegun dan mengerutkan kening. Dan ketika Salima masih tak mengerti dan bingung oleh gerak-geriknya maka Kim Moueng bertanya, Apa ini? Api. Bagaimana rasanya tentu saja panas dari mana kau tahu? Eh, Salima membelalakan mata. Semua. Orang tahu bahwa api adalah panas, Suheng. Kenapa kau tanyakan ini? Tidak, aku tahu bahwa api adalah panas, Sumoy. Tapi jangan potong pertanyaan itu dengan pertanyaan pula Kim Moueng menukas. Kau jawab saja dari mana kau tahu bahwa api ini adalah panas. Salima tertegun. Aku tahu karena aku. Ya. Sadar bahwa api itu panas. Ha, ha, itulah, Sumoy. Itu yang dimaksud suhu dengan semua pertanyaan ini. Sadar. Ya, itulah. Itu yang diinginkan suhu bahwa kita harus sadar bahwa api adalah panas, bahwa kejahatan adalah buruk dan bahwa perbuatan-perbuatan tak baik selamanya merugikan daripada menguntungkan kita. Suhu hendak menerangkan kepada kita bahwa kita harus memiliki kesadaran akan setiap pengalaman yang kita jumpai. Bahwa kesadaran itu demikian penting karena kesadaran itulah yang akan menyelamatkan kita. Bahwa tanpa kesadaran setiap pengalaman menjadi tidak berarti seperti nasi yang mubazir di atas meja. Ha, ha, kau mengerti, Sumoy. Kau dapat menangkap apa yang dimaksudkan suhu? Salima bengong. Tiba-tiba ia membuka matanya lebar-lebar mendengar kata-kata subengnya ini, Ho, kau, suh juga tertegun dan mengangguk-angguk. Tanpa sadar mereka berdua telah digiring pada kenyataan hidup yang penting ini. Bahwa pengalaman itu diibaratkan api oleh bu beng siansu, atau apa saja yang lalu lalang di depan kehidupan mata. Bahwa pengalaman adalah obyek di luar, sementara yang lebih penting, yang ada di dalam, kesadaran itu sendiri, memang harus dimiliki karena kesadaran akan pengalaman itu jauh lebih berharga daripada pengalaman itu sendiri. Ibarat nasi di depan mulut, kalau lagi sakit gigi dan rahang tak dapat digerakkan bukankah nasi atau pengalaman itu sendiri menjadi sia-sia. Dan Salima serta Ho, kau, suh yang bengong oleh wajangan ini tiba-tiba meremas jari mengangguk-angguk, mendecak, kagum bukan main. Luar biasa, sekarang aku mengerti Salima. Berseru. Ya, aku juga mengerti, tai hiap, ha, kau, kau, suh ikut berseru. Apa yang dimaksud suhumu memang benar? Kim Moueng seolah mendapat durian runtuh. Dia sendiri gembira dapat menerangkan hal itu pada sumoinya dan hokawusu. Tapi ketika sumoinya bertanya apakah kesadaran itu sendiri cukup tiba-tiba pendekar ini mengerutkan kening. Apa maksudmu, sumoi? Aku maksudkan apakah hanya dengan kesadaran itu seseorang sudah bisa menjadi baik? Suheng. Apakah tidak ada hal-hal lain yang barangkali bisa dikatakan di sini? Kim Moueng bingung. Aku kira begitu, sumoi. Kesadaran itu sendiri sudah merupakan penangkal paling ampuh untuk merubah kejahatan seseorang. Kau dapat memberinya contoh? Wah, kenapa mendesak? Sebaiknya tanya saja pada suhu dan Kim Moueng yang nyengir tak berani menjawab tiba-tiba kembali pada suhunya. Suhu, bagaimana ini? Apakah kesadaran itu masih perlu ditunjang faktor-faktor lain? Bagaimana menurut dirimu sendiri? Teo Chu tak berani menjawabnya, suhu. Tapi kelihatannya kesadaran itu sendiri sudah cukup. Salima? Haha, bagaimana menurut pendapatmu? Teo Chu, HMM, Teo Chu rasa ada yang kurang. Suhu, tapi apa itu Teo Chu tak dapat memberitahunya? Sepertinya ini masih kurang kelop. Bagus, kau cerdik dan bu bengsan, suhu yang tertawa memandang muridnya tiba-tiba berseru. Kim Moueng apa yang dikata semua imu memang benar. Ada sesuatu yang harus ditambahkan di sini, sesuatu sebagai pendukung. Kau tahu apa sebenarnya itu? Mana Teo Chu tahu suhu? Teo Chu kira kesadaran itu sendiri sudah cukup. Tidak, masih ada yang kurang. Dan untuk itu marilah kita kembali ke persoalan pokak bu bengsian suhu yang berseri-seri memandang muridnya lalu melanjutkan. Sekarang kita tahu inti jawaban dari syair itu, anak-anak. Bahwa yang dimaksud adalah kesadaran akan pengalaman, bahwa baris pertama yang kemaksud itu adalah pengalaman sendiri. Pengalaman yang lalu-lalang di depan metu dan karena kita tahu pengalaman dibagi dua kelompok besar maka kita berpijak di antara satu dari mereka dulu. Kalian tahu apa dua kelompok besar pengalaman itu? Kim Moueng dan temannya ragu-ragu. Mereka adalah pengalaman sendiri dan pengalaman orang lain. Ini yang ku maksud pengalaman terbagi dua kelompok besar itu yang dialami diri sendiri dan yang dialami orang lain. Dan karena kita akan membahas ini biarlah kuambil contoh sebuah gambaran yang nyata, lihat selir kaisar itu. Eh, kalian sudah mengetahui riwayatnya, bukan Bu Beng Sian Su tiba-tiba berhenti, bertanya pada muridnya dan Kim Moueng serta Salima mengangguk. Mereka telah mendengar itu dari Hokkausu, meskipun sebenarnya sedikit banyak juga telah mendengar tentang selir itu dari orang lain, Kim Tae Jan umpamanya. Dan Bu Beng Sian Su yang tersenyum memandang muridnya itu kembali berkata, Nah, aku telah mengetahui tentang selir ini sejak masa mudanya. Dia patut dikasihani. Dia korban ketidaksadaran akan pengalaman. Kalian mengerti apa yang ku maksud? Tidak. Kalau begitu dengar, selir ini sebagaimana kalian tahu begitu tergila-gila akan harta benda duniawi. Masa remajanya sangat menyedihkan, rakus akan uang dan tamat akan kesenangan-kesenangan lain. Dia terseret oleh hawa nafsunya sendiri hingga terjerumus dalam dosa. Kian lama kian bertumpuk hingga dia pun ambisus akan kekuasaan, jenjang hidupnya meningkat cukup pesat. Dari bekas perawan dusun tiba-tiba menjadi selir kaisar, dalam waktu beberapa tahun saja, di saat umurnya sekitar 22 tahun. Dan karena ia mengejar-ngejar hidup enak dan tidak peduli akan apa yang baik atau apa yang buruk, maka selir ini menghalalkan segala karu untuk mencapai maksud tujuannya. Menina bobok pembesar-pembesar dan menipu mereka itu demi uang dan harta kalian tahu itu. Hokkawusu mungkin lebih tahu lagi. Dan karena kita lihat tindak tanduk selir ini yang kian hari kian menggila makap pengetahuan apa yang dapat kalian simpulkan dari kejadian ini, Kim Emo Weng. Teocu melihatnya sebagai wanita yang tamat, suhu, gila uang dan gila kedudukan. Benar, dengan lain kata apa perempuan jahat. Ah, bukan itu yang ku maksud. Jahat atau tidaknya seseorang dimulai dari sini, dari pengalaman itu. Dari menghindarinya seseorang akan sebuah kenyataan. Selir itu menghindari kenyataan ini, fakta hidup yang tak dapat dialakan. Dan karena dia menghindari kenyataan itu, pengalaman itu, didukung oleh ketidaksadarannya akan pengalaman itu maka dia terjerumus semakin dalam dan tersesat. Hektometer, Kim Emo Weng mengerutkan kening. Teocu tidak mengerti. Tentu, aku akan membuat kalian mengerti, muridku. Sabar, sekarang ku lanjutkan. Tadi telah ku katakan bahwa selir ini menghindari sebuah kenyataan hidup, sadar atau tidak sadar. Dan karena dia menghindari kenyataan itu dan terbawa oleh nafsunya sendiri lalu dia terjebak dan terperangkap di situ. Apa kenyataan hidup yang ku maksudkan di situ? Kim Emo Weng menggeleng. Bukan lain fakta im dan yang, enak dan tidak enak dan apa saja yang berlawanan sifatnya di muka bumi ini. Hektometer, YIN dan yang, enak dan tidak enak. Ya, kau lihat, muridku. Adakah di dunia ini kehidupan yang terus menerus nak? Adakah peristiwa di dunia ini yang terus menerus menyenangkan? Adakah salah satu sisi saja dari kenyataan ini yang hidup abadi? Tidak, hidup sudah berpasangan seperti itu, muridku. Ada enak dan tidak enak, ada senang dan tidak senang. Ada susah dan bahagia. Dan karena selir itu mencoba mencari dan mendapatkan yang satu saja dan menghindari yang lain maka dia terperangkap dan akhirnya berakhir dengan keruk yang begitu menyedihkan. Kim Emo Weng terkejut, mulai menangkap inti sarinya. Jadi suhu hendak maksudkan bahwa selir ini pemburu kesenangan pengelak ketidaksenangan? Ya, bukankah begitu kita lihat? Selir ini memburu-buru kesenangan, mengejar-ngejar harta dan kedudukan. Dan karena dia tidak memiliki kesadaran. Akan pengalaman itu, akan enak dan tidak enak, maka dia terperosok dan terbanting hancur di saat ajal menjelang tiba. Padahal pengalaman, kenyataan hidup itu, telah memberitahu manusia bahwa tak mungkin manusia mendapatkan satu sisinya saja sementara sisi yang lain ditinggalkan. Kau mengerti? Kim Emo Weng terbelalak, mengangguk-angguk, ingin mengerti lebih lanjut. Jadi suhu hendak menyatakan bahwa ketidakkenakan harus dirasakan manusia juga? Manusia harus mencari ketidakkenakan ini? Ah, aku tidak berkata mencari, muridku. Keenakan atau ketidakkenakan akan datang secara otomatis kepada manusia, melalui hukum sebab dan akibat. Kita tak perlu mencari, ini harus kau mengerti. Dan karena enak dan tidak enak itu selalu berganti menghampiri manusia dan hal ini tak dapat dihindari maka tak seharusnya manusia menghindar kalau kebetulan yang tidak enak itu datang. Maksud suhu? Kita tak perlu lari kalau ketidakkenakan ini datang, muridku, melainkan mengatasi bagaimana ketidakkenakan itu bisa berubah. Ini yang ku maksud, ini yang harus dikerjakan manusia. Jadi, bukan dengan menghindar dan cari yang enak-enak saja seperti yang telah dilakukan selir itu. Ah Kim Emo Weng terkejut. Tapi sudah menjadi watak manusia untuk mencari yang enak-enak, suhu. Sudah menjadi kodrat manusia agaknya bahwa ketidakkenakan dibenci orang sedunia. Betul, namun kenyataan hidup ini, enak dan tidak enak ini, sudah merupakan benda yang ada di permukaan bumi, muridku. Tak mungkin orang dapat menolaknya agar melulu yang enak-enak saja yang datang. Seperti halnya malam dan siang, gelap dan terang, dapatkah manusia menerima yang satu dan menghindari yang lain? Mungkinkah bumi harus terang sepanjang masa dan dewa gelap dibuang? Mungkinkah itu dan ketika muridnya tertegun dan hokkausu serta salima mengangguk-angguk maka kakek ini melanjutkan lagi, Karena itu manusia harus menghadapi ketidakkenakan ini, muridku. Dia harus mengatasi ketidakkenakan itu kala kebetulan yang datang adalah ketidakkenakan, bukan menghindar dan lari seperti yang dilakukan selir itu. Jadi, kita harus menerima kedua-duanya dan bersikap adil terhadap diri sendiri. Adil terhadap diri sendiri? Ya, bukankah ini satu permulaan yang baik? Untuk mencapai hidup yang bahagia diperlukan satu keseimbangan. Manusia harus menerima ketidakkenakan pula kalau dia mau menerima apa yang dinamakan enak. Dan kalau dia tidak mau menerima apa yang dirasa tidak enak maka dia harus adil pula untuk menolak yang enak. Hah? Ya, bukankah begitu? Kalau manusia menolak yang tidak enak dia juga harus menolak yang enak, muridku. Baru kalau begini tercipta keadilan di dalam diri manusia sendiri. Tapi kenyataannya lain manusia tidak sportif, manusia tidak gentelmen. Manusia hanya mau yang enak-enak saja sementara yang tidak enak disinkiri atau dicampakan. Kim Emo Ueng ternganga. Sekarang dia takjub memandang gurunya. Ini bukan main. Gurunya telah menyinggung-nyinggung tentang keadilan pula. Menelanjangi ketidak keadilan manusia terhadap pemberian Tuhan. Enak dan tidak enak sudah turun dari atas. Tapi yang mau diterima manusia hanya yang enak-enak saja. Yang tidak enak, yang menyebakan itu dijauhi dan dihindari seperti orang menghindari penyakit kusta. Padahal, kalau manusia mau bersikap adil bukankah yang tidak enak itu juga harus diterima. Atau, kalau yang tidak enak itu tidak diterima maka yang enak juga harus ditolak. Tapi fakta mengatakan lain. Manusia tidak begitu. Manusia mau menangnya sendiri. Masusia bersikap tidak adil atas pemberian tuban dan manusia terjerumus dalam keserakahannya yang cenderung mau enaknya sendiri. Sungguh sifat begini tidak menunjukkan kedewasaannya. Persis kanak-kanak saja yang merengek dan mungkin mencak-mencak kalau tidak diberi kembang gula tapi kalau sudah diberi belum tentu berterima kasih. Dan Kim Emo Ueng bengong tak dapat berkata-kata, tiba-tiba menggigil meremang seluruh tubuhnya. Suhu kau benar. Manusia persis seperti itu. Kim Emo Ueng tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut, pucat jangan-jangan dia pun begitu. Sadar atau tidak sadar. Tapi suhunya tertawa menarik bangun muridnya tiba-tiba berkata, pembicaraan belum selesai bangunlah. Kim Emo Ueng berdiri terhuyung. Entah kenapa dia merasa badannya ringan, kaki bergoyang dan mata pun terbelalak berkejap-kejap. Tapi ketika suhunya menepuk pundaknya dengan tenaga yang lembut membangkitkan semangatnya tiba-tiba Kim Emo Ueng bersinar-sinar memandang gurunya. Suhu Teocu sekarang mengerti. Tapi Teocu penasaran. Tentang apa? Tentang kata-katamu tadi, suhu. Tentang mengatasi ketidakkenakan. Ya, bagaimana? Kau tadi mengatakan bahwa manusia tak usah menghindari ketidakkenakan bila yang tidak enak itu. Datang. Bahwa manusia harus mengatasi ketidakkenakan itu agar berubah. Tapi bukankah selir itu juga telah mengatasi ketidakkenakannya dengan caranya sendiri? Maksudmu? Mendiang selir itu terlihat melakukan seperti apa yang kau katakan, suhu. Dia pun mengatasi kesulitannya agar ketidakkenakan itu berubah. Bu Beng Siansu mengerutkan kening. Apa maksudmu? Bagaimana ini? Begini, suhu. Sebagaimana kita lihat bahwa Sien Nio tergila-gila akan harta. Bahwa dia demikian rakus dan laha akan kesenangan-kesenangan duniawi. Tentunya kita harus mengetahui apa yang menjadi sebab-musababnya hingga dia begitu. Dan kita mendapatkan jawabannya, bukan lain akan ketakutannya menghadapi kesengsaraan hidup. Mendiang selir itu merasakan betapa tidak enaknya menjadi orang miskin, betapa sengsaranya hidup tanpa kecukupan materi yang membuat dia haus. Dan itu mendorongnya untuk merubah nasib. Dia mulai bergerak, menjual dirinya dan menipu orang-orang lain. Bukankah ini juga salah satu kenyataan bahwa selir itu telah berusaha mengatasi ketidakkenakannya, bukan menghindar? Bu Beng Sian Su tiba-tiba tertawa bergelak. Kim Emo Eng, kau membunuh dirimu sendiri dengan pertanyaan itu. Kau mempersulit keadaan. Mempersulit bagaimana, Su? Bukankah ini juga kenyataan yang dilakukan selir itu? Oh, jadi itu kau anggap mengatasi, muridku? Kau anggap apa yang dilakukan selir itu sudah sesuai? Haha, itu bukan mengatasi, muridku. Melainkan meracuni dan mempersulit diri sendiri. Kim Emo Eng terkejut. Suhu dapat memberi penjelasan. Tentu, dengarlah. Orang yang mengatasi kesulitannya adalah orang yang berjuang. Orang yang mau bekerja keras. Dia tak segan-segan membanting tulang memeras keringat untuk mengatasi kesulitannya itu. Ini arti mengatasi yang benar. Sedang selir itu, kerja keras macam apa yang dia tunjukkan? Banting tulang yang mana yang dia perlihatkan. Tidak, selir ini bukan kerja keras, muridku, melainkan potong kompas. Potong kompas. Ya, bukankah dia tak mau berpayah-payah? Untuk cari uang dia melacur. Untuk mendapatkan kesenangan tak segan-segan dia menjual kehormatannya. Padahal, siapa di dunia ini yang tidak membentur kesulitan? Siapa yang belum pernah merasa ketidakkenakan? Selir ini bukan mengatasi kesulitannya, muridku, melainkan memperbesar dan menambah kesulitannya. Dia meracuni diri sendiri dan karena itu terjerat kesulitannya sendiri yang akan bertambah. Kim Emo Ueng tertegun. Dengar, gurunya meneruskan. Jangan halalkan segala care untuk mengatasi kesulitan, muridku. Pengalaman telah menunjukkan bahwa menanam buah yang jelek akan menghasilkan bibit yang jelek pula. Kita tahu mana buruk dan mana baik. Kesalahan itu seperti kubangan lumpur, semakin dalam kita terperosok maka semakin susah pula kita mencabut kaki kita. Itu kau mengerti. Dan sekarang, kalau kita tahu care yang jelek akan menghasilkan sesuatu yang jelek pula kenapa diteruskan? Bukankah ini tanda mau cari gampangnya saja? Orang seperti ini lagi-lagi pada hakikatnya menghindari ketidakkenakan, dia tak berani menghadapi ketidakkenakan itu dan akhirnya potong kompas mencari jalan pendek. Tapi ini tak membawa kebahagiaan, ketidakkenakan baru akan muncul lagi dan kita harus kucing-kucingan menghindari diri. Padahal, seperti ku katakan tadi seharusnya manusia menghadapi ketidakkenakan itu, kalau ketidakkenakan itu muncul. Tapi karena manusia memang cenderung untuk mencari yang enak-enak saja dan menjauhi yang tidak enak maka dia mau enaknya sendiri dan hancur menerima kenyataan hektometer, Kim Emoweng mengangguk-angguk. Jadi mengatasi itu sendiri harus dilakukan dengan care yang baik? Suhu? Tentu, bukankah yang baik akan menghasilkan yang baik pula? Pengalaman menunjukkan itu, tapi manusia rupanya tidak mempunyai kesadaran akan pengalaman itu dan, ketika muridnya terpesona kakek dewa ini sudah bicara lagi, kau lihat. Tak ada ketidakkenakan yang tidak berakhir, muridku, seperti juga keenakan yang tak mungkin abadi. Baik keenakan maupun ketidakkenakan seperti samudera. Sebesar-besar ketidakkenakan itu atau keenakan itu, samudera itu, pasti bertebu pantainya juga. Jadi kalau ketidakkenakan itu kita anggap samudera maka samudera ini akan berakhir juga karena seluas-luas samudera tetap juga dia berpantai, berakhir. Kim Emo Ueng takjub. Sekarang dia mengerti lebih baik lagi, melihat bahwa yang dilakukan selir itu memang pada hakikatnya bukan mengatasi, melainkan hanya taktik menghindar dari ketidakkenakan itu. Tak ada kerja keras. Tak ada perjuangan sejati. Padahal yang namanya mengatasi tentunya terkandung maksud tindak tanduk yang positif, bukan menghalalkan care untuk mengatasi kesulitannya. Selir itu tidak memberi contoh yang baik. Dan ketika Kim Emo Ueng mengangguk-angguk dengan muka kagum maka gurunya menyambar lagi. Sekarang apa yang kau lihat dari sepak terjang selir ini? Dapatkah dia sembuh kalau satu saat dia sadar? Sadar Kim Emo Ueng mengerutkan kening. Teocuk kira begitu, suhu. Orang yang sadar akan sesuatu tentunya dapat sembuh kalau kesadaran membuka hatinya. Haha, belum tentu, muridku. Banyak contoh di dunia ini yang tidak seperti katamu. Orang memiliki kesadaran akan sesuatu tapi keburukannya itu terus berlanjut. Lihat selir itu, lihat suhu. Kalau toh mereka sadar dapatkah selir ini hidup miskin seperti dulu? Dapatkah mereka berubah dan memperbaiki diri? Tidak, ada satu faktor penunjang di sini, muridku, dan faktor inilah yang sering mengganjal kebebagiaan seseorang untuk menerima perbaikan. Apa itu? Jangan terburu bertanya. Ku beri contoh, seorang berjudi satu saat bisa saja dia sadar bahwa penjudi memang tidak baik, tapi kelakuannya masih tetap saja berlanjut. Dan seorang pemabok bisa saja satu saat sadar bahwa bermabok pun tidak baik, tapi dia juga terus melanjutkan perbuatannya, begitu juga penipu, pendusta maupun orang-orang yang sering ke rumah bunga, pelacuran. Apa artinya ini? Kenapa bisa begitu? Kim M. O. Eng berpikir keras mungkin karena kebiasaan, suhu. Barangkali itu yang hendak kau maksud. Haha, benar, muridku. Memang benar itulah yang kumaksud, kebiasaan orang tak dapat melepaskan diri kalau kebiasaan itu belum hilang. Orang tak dapat terlepas dari cengkeramannya kalau kebiasaan ini mendarah daging. Lihat penjudi-penjudi itu, lihat pemabok-pemabok itu. Dan lihat orang lain yang terjerumus dalam kebiasaan-kebiasaan yang tidak terpuji. Bukankah mereka tenggelam dan semakin terseret oleh kebiasaan-kebiasaan buruk itu? Bukankah mereka meneruskan perbuatannya meskipun satu saat sadar? Dan ini faktor yang mengganjal yang kusebutkan tadi, muridku. Bahwa kesadaran masih harus diikuti oleh kebiasaan. Bahwa kebiasaan-kebiasaan buruk harus dirubah kalau manusia ingin menjadi baik dan bubeng siapsu yang terbahak menjelaskan begitu gembira tiba-tiba membuat Kim M.O.U. Eng dan teman-temannya tertegun, kagum dan semakin takjub. Tapi ketika mereka mengangguk-angguk dan hok, kau supucat dan merah berganti-ganti karena teringat perbuatannya yang lalu tiba-tiba kakek dewa ini mengebutkan lengannya. Nah, sekarang pembicaraan telah selesai. Kalian mengerti apa yang ku maksud? Semuanya tinggal kalian, mau baik atau buruk terserah kalian. Aku telah menjelaskan inti syair itu, pertama tentang kesadaran dan kedua tentang kebiasaan. Pengalaman-pengalaman hidup akan membawa kalian lagi pada hal-hal yang baru. Ada pertanyaan? Kim M.O.U. Eng dan teman-temannya menggeleng. Mereka masih terpesona oleh huraian panjang lebar ini, tentang pengalaman dan kesadaran akan pengalaman. Tentang kebiasaan dan hubungannya dengan kesadaran akan kebiasaan. Begitu menakjubkan, padahal demikian sederhana. Dan ketika mereka melenggong dan kagum bukan main mendadak guru mereka itu lenyap tertawa lembut, entah di mana. Suhu. Sian Su. Kim M.O. Eng dan Hok Kau Su berseru kaget. Mereka hanya melihat segumpal asap berkelebat di depan mereka, begitu saja dan cepat bukan main. Lewat dan mereka hanya disentuh dasirannya saja. Dan ketika Salima juga berteriak terkejut tapi sang manusia dewa telah lenyap di situ maka mereka hanya mendengar suara tawa di kejauhan sana. Anak-anak, ada perjumpaan harus ada perpisahan. Lain kali kita bertemu lagi dan bayangan. Si manusia dewa yang tidak nampak ada di mana tiba-tiba membuat Salima dan teman-temannya melenggong. Hok Kau Su sendiri setelah ditarik dari awang-awang yang tinggi. Sekarang gak merasa anjlok di bumi dan sadar lagi, berkejap-kejap seakan mimpi. Tapi begitu dia membuang napas dengan muka begitu bahagia tiba tihala lelaki ini mencium tempat di mana Bu Berok Sian Su tadi berdiri. Sian, Su, puji syukur kepada Tian Yang Maha Agung. Terima kasih atas segala wajanganmu. Tanda petik. Hok Kau Su kini mengusap air matanya, keharuan besar melanda kakek ini, masih menitik dan diusap lagi. Dan ketika Salima juga sadar dan tergungcang akhirnya Kim Mou Eng mengajak temannya pergi. Salima, Su Hu tak ada lagi. Niat kita berhasil, mari kembali, dan Kim Mou Eng yang menggandeng sumoinya dengan mat menangis lalu membawa teman-temannya kembali ke tengah-tengah suku bangsa tartar, disambut dan dihujani pertanyaan, pertanyaan dari Suga dan Bora. Kim Mou Eng tak banyak bicara dan hanya tersenyuh saja. Mereka beristirahat sementara pikiran masih melayang-layang pada wajangan guru mereka. Betapa indahnya. Dan ketika seminggu kemudian Hok Kau Su ikut di jamu dan puas akan perjumpaannya dengan Bu Beng Sian Sumaka kakek buntung ini mohon diri. Kim Mou Eng melihat kebahagiaan besar di wajah kakek itu. Metu yang bersinar-sinar tampak begitu hidup dan bercahaya. Pendekar ini mengantar sampai di perbatasan. Dan ketika dia kembali dan duduk di kamarnya sendiri maka Kim Mou Eng termenung dan masih terngiang-ngiang oleh wajangan gurunya itu. Betapa hebatnya. Gurunya itu betul-betul mengagumkan. Mengupas dan menelanjangi kehidupan manusia. Ketidakadilan manusia sendiri dalam menerima hidup, mau yang enak sementara menolak yang tidak enak. Padahal tak mungkin melakukan itu kalau manusia jujur, dan sportif, enak dan tidak enak harus dirasakan bersama. Acap kali yang tidak enak ditolak maka yang enak juga harus disinkiri. Begini baru adil. Tapi, ah, siapa yang menolak kehidupan enak? Barangkali orang-orang tidak waras yang melakukan begitu. Orang begini malah dianggap tidak normal. Yang normal adalah itu menerima yang enak menolak yang tidak enak. Tapi ini pun ternyata keliru, kehidupan merupakan dua muka ini fakta, enak dan tidak enak. Jadi betul gurunya itu bahwa manusia tak dapat menghindar dari dua keadaan ini. Jangan menghindar, itu yang penting. Hadapilah. Atasilah. Dan ketika pikirannya melayang-layang pula pada kebiasaan manusia tentang buruk dan baik tiba-tiba pendekar rambut emas menarik napas panjang. Kebiasaan, yang buruk, memang susah dibuang. Ini pun dapat dilihat dalam pengalaman hidup yang dialami diri sendiri dan orang lain. Lihat penjudi-penjudi itu, lihat. Pemabuk-pemabuk itu dan lihat lagi yang lain di kiri-kanan. Penipu, pendusta, pemboros atau apa saja yang dapat disebut lagi. Berderet dan merupakan anak tangga yang tak habis-habis dihitung. Luar biasa, manusia merupakan makhluk paling pandai membuat kesalahan. Padahal kesalahan, seperti kata gurunya, seperti kubangan lumpur yang menjerat manusia sendiri. Semakin dalam kubangan ini semakin susah mencabut kaki yang terbenam. Walhasil semakin banyak kesalahan yang dibuat semakin repot pula membebaskan dirinya itu fakta. Lalu, apa artinya? Ini artinya pengalaman. Pengalaman yang terjadi sehari-hari. Tapi kenapa manusia masih banyak yang melakukan kesalahan juga? Kenapa menerus-neruskan kesalahan? Bukan lain karena kebiasaan, yang buruk tentu saja, karena yang baik harus dipupuk dan ditingkatkan. Tapi karena pengalaman itu sendiri adalah sebuah obyek di luar dan yang lebih penting lagi adalah menyadari akan pengalaman itu sendiri. Maka Kim M.O.U. Eng mengangguk-angguk dan merasa sependapat. Memang benar, orang menjadi pandai bukan karena pengalaman melainkan sadar akan pengalamannya itu. Tapi sadar akan pengalaman sendiri masih tak cukup. Dalam banyak hal juga harus ditunjang faktor kebiasaan, yang buruk dibuang diganti yang baik. Dan dia telah melihat hal ini pada Sien Nyo dan Suhengnya. Lihat selir itu, bukankah dia tidak memiliki kesadaran akan enak dan tidak enak? Dia pengejari yang enak penghindari yang tidak enak. Padahal hidup tak mungkin begitu. Pengalaman, yang lalu lalang, telah memperlihatkan itu. Tapi Sien Nyo tak memiliki kesadaran akan ini. Sedang Suhengnya, Hektometer, bukankah ini korban kebiasaan? Dulu Suhengnya orang baik-baik. Tapi Hegitu mulai menipu dan memfitnah mendadak Suhengnya itu menjadi berubah dan kian berubah. Ini karena kebiasaan. Yang kecil lama-lama menjadi besar yang sedikit lama-lama menjadi bukit, Suhengnya tak dapat melepaskan diri untuk tidak berdusta dan akan selalu berdusta. Suhengnya benar, pengalaman dan kebiasaan tak kalah penting. Dan ketika Kim M.O.U. Eng kembali mengangguk-angguk dan menghela nafas maka dia teringat empat baris kalimat itu. Suhengnya tidak menjelaskan semua tapi dia mengerti. Kalimat pertama yang dimaksud adalah pengalaman si benda. Sedang kalimat kedua tentu tentang dari macam ragamnya pengalaman. Bisa bermacam-macam dan berubah-ubah namun manfaat tetap si pengalaman juga. Itu yang dimaksud. Sedang yang ketiga dan keempat, Hektometer, bukankah gampang? Yang dimaksud menangkap adalah kesadaran adanya kesadaran akan pengalaman itu. Sedang yang terakhir adalah kegunaan bagi diri sendiri dan orang lain. Sederhana. Memang begitu. Orang yang memiliki kesadaran akan sesuatu pengalaman penting memang si yogianya membagi pengetahuan itu pada orang lain. Hidup tidak diri sendiri, manusia adalah makhluk sosial. Jadi kalau disebut berguna ganda adalah tentang bagi hasil akan pengalaman itu, cocok. Kim Emo Ueng berseri-seri. Dia begitu bahagia akan wajangan gurunya yang luar biasa ini, kembali tenggelam akan renungannya tentang kebiasaan dan pengalaman. Tapi ketika seseorang datang mengganggu dan sebuah guncangan membuyarkan renungannya mendadak Kim Emo Ueng tersenta dan tertegun. Siga dan Bora datang melapor akan hinaan Kaisar. Itu, tentang Binio yang diisi sebelum dimiliki Gurba. Bangsa Tartar merasa terhina dan tersinggung karena perbuatan Kaisar dianggap merendahkan pemimpin mereka, bangsa mereka. Pada mulanya memang tak setuju kalau Gurba menikah dengan wanita yang bukan bangsa sendiri, jadi perbuatan Kaisar dianggap menghina dan merendahkan bangsa Tartar. Sudah memberi barang bekas terus juga ditambah isi yang ada di tubuh Binio. Mereka tak tahu bahwa laporan Gurta adalah fitnah. Satu bukti lagi bahwa kebiasaan buruk, di sini fitnah, memang amat keji dan tidak dapat ditolerir. Kim Emo Ueng sendiri tak tahu kalau itu adalah fitnah, akal-akal suhengnya karena waktu itu Gurba diharuskan. Menggerakkan bangsa Tartar untuk menuruti kemauan Wan Chu. Dan ketika Siga dan Bora menyatakan bahwa bangsa mereka minta agar Kaisar meminta maaf dan datang ke suku bangsa Tartar untuk pernyataan maafnya itu, maka Kim Emo Ueng terbelalak dan mengerutkan keningnya. Bangsa Tartar menghendaki Kaisar mengakui kekeliruannya, atau kalau tidak mereka akan menyerbu dan menyerang Kaisar. Ini masalah kehormatan. Itulah sebabnya dulu mereka menyerang Isna karena Gurba mengatakan terhina. Baru sekarang Kim Emo Ueng, Aktau dan Tetegun. Dan ketika bangsa Tartar menghendaki dia mengambil keputusan dan bersiap untuk perang maka Kim Emo Ueng terhenyak karena dialah sekarang yang dianggap pemimpin. Berat. Pendekar rambut emas ini termangu-mangu. Masalah kehormatan memang masalah yang mahal. Apalagi kalau sudah merupakan kehormatan bangsa. Perbuatan Kaisar memang dirasa keterlaluan. Kim Emo Ueng merah mukanya dan mulai tersinggung. Betapapun, dia masih muda dan gelegak darah mudah mendidih. Urusan perempuan tiba-tiba mengingatkannya akan Chao Chun dan Wan Hoa, juga sumuinya. Tiba-tiba pendekar ini menahan napas karena urusan itu mengingatkan dirinya sendiri akan persoalan pribadi. Sumuinya masih menanti sementara di pihak. Lain Chao Chun juga menunggu janjinya. Kim Emo Ueng tiba-tiba berdepak dan muka pun menjadi muram. Sungguh tidak enak persoalan ini. Tidak enak. Dan ketika Kim Emo Ueng tertegun dan teringat akan wajangan gurunya tentang hidup tiba-tiba pendekar ini mendesis mengepal tinju. Yang tidak enak sekarang datang. Persoalan baru. Dia tak boleh menghindar karena persoalan itu harus dihadapi. Begitulah kata gurunya. Dan ketika bangsa tartar menunggu keputusannya dan memberinya waktu satu minggu maka pendekar ini tercenung dan bergebar. Apa yang akan dia lakukan? Keputusan apa yang dia ambil? Sayang sekali, pembaca yang budiman. Karena ini adalah persoalan baru dan harus pula diselesaikan dengan kerok yang baru maka kisah ini harus ditutup. Syair Bu Beng Siansu telah dibuka. Tentang pengalaman dan kesadaran akan pengalaman. Materi pokok tentang ini sudah selesai. Persoalan Kim Emo Ueng tentang bangsanya itu akan penulis ceritakan dalam kisah yang lain, Pedang Tiga Dimensi. Dalam cerita itu Anda akan berjumpa dengan sebutir syair baru yang lain, juga tentang kehidupan. Bu Beng Siansu akan tampil kembali dalam menjangannya yang berikut. Anda suka mendengarnya? Saya akan menyajikannya untuk Anda. Mudah-mudahan Anda tak bosan untuk mengikuti. Pembaca yang budiman, karena bagian ini sudah selesai. Penulis terpaksa memutuskannya untuk menginjak cerita yang berikut syair tentang pengalaman itu sudah dikupas. Bab ini selesai, Anda boleh merenungkannya untuk melihat salah benarnya. Pengalaman, hendak saya tegaskan, adalah penting. Pengalaman itu bukan tidak penting. Tidak. Pengalaman adalah tetap penting. Tapi, seperti yang Anda lihat, kesadaran akan pengalaman itu sesungguhnya lebih penting lagi. Juga tentang kebiasaan, tentu saja yang buruk. Kebiasaan begini meracuni manusia. Karena itu, menariknya dari dua hai ini, tentang pengalaman dan kebiasaan mudah-mudahan kita, manusia, dapat terbebas dan hidup mencapai kebahagiaan. Hidup memang sukar, tantangan dan halangan ada saja di depan mata. Tapi, seperti kata Bu Beng Siansu, itulah hidup. Yang enak dan tidak enak harus dirasakan juga. Tak mungkin kita menghindar. Jangan menghindar, itulah yang penting. Anda setuju? Ah, setuju atau tidak setuju sebenarnya kurang diperlukan di sini. Yang diperlukan adalah melihat kebenaran itu. Bukan kebenaran pribadi atau seseorang, melainkan kebenaran alam. Ini yang penting. Pembaca yang Budiman, karena saya harus mengakhiri cerita ini maka maaf jika diputus. Ada sesuatu yang hendak saya tambahkan sedikit. Anda masih ingat wajangan Bu Beng Siansu di Cersil Pedang Medali Naga? Di situ disebut-sebut tentang tumpul. Jili terakhir hal 95. Nah, sekarang ketahuan, dulu Kun Hou bertanya-tanya tentang ini, kenapa kesadaran bisa tumpul? Sekarang kita tahu karena tumpulnya itu dibuat oleh kebiasaan yang jelek. Itulah. Anda mengerti? Mudah-mudahan begitu. Pembaca yang Budiman, kini saya benar-benar hendak mengakhiri cerita ini. Harapan saya tiada lain ialah mudah-mudahan buku ini berguna bagi Anda. Mudah-mudahan kita tak perlu diselomot untuk mendapatkan sebuah kesadaran, seperti Kim M. O. U. Eng itu. Dan karena kisah ini sudah berakhir maka penulis mohon diri untuk jumpa di kisah berikutnya. Salam bahagia untuk Anda. Tamat. Solo, 25 November 1985.